UMG Season 242, Pertimbangkan Masa Depan Ye Yuan perlahan membuka matanya. Sebenarnya ada sembilan api hantu yang berputar tak tentu di pupilnya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kekuatan aturan dalam jarak sedekat itu. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa leluhur Dao mendominasi di atas dunia. Kekuatan semacam ini sama sekali bukan yang seharusnya dimiliki oleh dunia fana. Bahkan jika kekuatan hukum Anda dipahami dengan sempurna, itu juga tidak sebagus sepersepuluh ribu aturan. Ini adalah kekuatan aturan. Meskipun saya sudah lama mengetahuinya, orang suci ini masih merasa bahwa tidak mungkin Anda semua bisa mengandalkan Grand Array Warisan untuk memahami kekuatan aturan. Ye Yuan berkata dengan emosi yang berubah-ubah. Ketika dia melihat Sein mendalam Jianru Feng, dia tahu bahwa pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya nanti diciptakan olehnya. Tetapi pada saat itu, dia hanyalah seorang seniman bela diri rilem dunia tahap akhir. Grand Array Warisan yang dia tinggalkan mampu merawat 18 pembangkit tenaga listrik aturan. Bahkan dia sendiri juga merasa bangga. Lin Wu Shuang membungkuk dengan hormat dan berkata, warisan yang ditinggalkan Lord Sein Azuray adalah warisan selama berabad-abad. Memberi seseorang ikan tidak sebaik mengajarinya cara memancing. Kalimat ini sangat kami rasakan. 18 warisan adalah cara sempurna untuk mengolah Dao Agung tertinggi. Sayangnya, Lin Wu Shuang memiliki bakat yang rendah dan tidak dapat memahami Grand Array yang benar-benar menantang surga dan tidak dapat menyelamatkan tren yang menurun. Basis formasi aturan yang saya pahami sepertinya sulit untuk memasuki pemandangan misterius yang mulia. Saya juga tidak akan memberikannya kepada yang mulia, tetapi saya akan meninggalkannya di lautan kesadaran yang mulia untuk dirujuk oleh yang mulia. Dia tidak tahu keributan macam apa yang disebabkan kalimat ini di bawah. Basis pembentukan aturan, sulit untuk memasuki pemandangan misterius yang mulia. Itu adalah basis pembentukan aturan. Mereka yang memahami Dao di sini adalah semua pembangkit tenaga listrik formasi Dao. Orang mana yang tidak menetapkan pemahaman dasar pembentukan aturan sebagai pengejaran seumur hidup mereka. Tapi pembangkit tenaga listrik aturan ini benar-benar mengatakan bahwa sulit untuk memasuki pemandangan misterius yang mulia. Keberadaan seperti apa tuan ini? Sembilan pangkalan formasi ini, bahkan jika memberikan salah satu dari mereka kepada mereka, mereka akan tergerak sampai mereka menangis terlalu banyak, meneteskan air mata rasa terima kasih kepada Lin Wu Shuang di hati mereka. Bahkan jika itu menggali hati mereka, mereka juga akan bersedia. Peluang keberuntungan dari warisan aturan terlalu sulit untuk ditemukan. Tapi kesempatan yang mereka anggap sebagai harta itu sebenarnya tidak layak untuk dilihat ketika ditempatkan di depan Ye Yuan. Segala sesuatu yang terjadi di depan mata mereka hari ini benar-benar menumbangkan pandangan dunia mereka. Ye Yuan menjadi sangat misterius di mata mereka. Benar saja, Ye Yuan menganggupkan kepalanya sedikit dan berkata, sembilan basis formasi ini, tinggalkan mereka bersamaku dulu. Setelah saya menemukan penerus yang layak, saya akan membantu Anda meneruskannya. Lin Wu Shuang sangat gembira dan berkata, Terima kasih banyak, Tuan Sein Azure. Ye Yuan menganggup dan berkata, Wu Shuang, apa hubungan antara ranah aturan ini dan Deva Fifth Blight? Ye Yuan tidak pernah mengklarifikasi perbedaan antara Dao Ancestor dan Deva Fifth Blight. Deva Fifth Blight juga memiliki perbedaan kuat dan lemah. Yang kuat bahkan bisa melawan leluhur Dao secara setara. Sedangkan yang lemah hanya bisa menguasai suatu wilayah. Lin Wu Shuang berkata, Deva Fifth Blight adalah superlatif dari alam kultivasi. Karena setelah dunia kecil kita mencapai Deva Fifth Blight, itu tidak akan bisa berkembang lebih jauh lagi. Bahkan leluhur Dao sebenarnya hanya Deva Fifth Blight juga. Hanya saja mereka ditambah dengan aturan dan memiliki kekuatan aturan. Oleh karena itu, mereka mendominasi di atas semua kehidupan. Tidak mampu menembus ranah kultivasi, jadi yang ada hanya mencari terobosan dalam kekuatan hukum. Jika seseorang dapat mencapai ranah aturan, mereka dapat membuat kekuatan mereka meningkat lebih jauh, mencapai ranah leluhur agung. Namun, leluhur Dao mampu memobilisasi kekuatan aturan yang lengkap. Leluhur besar biasa juga bukan lawan mereka. Kecuali mereka mencapai sang hang tingkat ranah itu, baru kemudian mereka memiliki modal untuk bersaing dengan leluhur Dao. Petik 2 Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, mengapa dunia kecil tidak dapat berkembang lebih jauh. Lin Wu Shuang menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah mencapai alam ekstrim dari Fifth Blight, seolah-olah Anda mencapai kemacetan, dan tidak dapat lagi mengintegrasikan kekuatan Heavenly Dao ke dunia kecil. Saat itu, kami para leluhur mempelajarinya sebelumnya bersama-sama, dan mengeluarkan upaya yang tak terukur, namun kami juga tidak dapat mematahkan belenggu ini. Petik 2 Mendengar apa yang dikatakan Lin Wu Shuang, baru pada saat itulah Ye Yuan tahu seperti apa alam leluhur Dao itu. Ini juga untuk mengatakan bahwa setelah mencapai alam deva, apa yang Anda lawan bukanlah ranah kultivasi tetapi kekuatan hukum. Apalagi setelah mencapai deva Fifth Blight, siapapun kekuatan hukumnya lebih kuat, siapapun kekuatannya lebih besar. Lalu apakah alam kultivasinya dapat menghancurkan belenggu surgawi Dao? Ini adalah jalan yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya. Kemana dia bisa berjalan, bahkan Ye Yuan sendiri juga tidak bisa memastikannya. Tapi Ye Yuan punya firasat kuat bahwa jalan yang dia ambil ini benar. Saat ini, Ye Yuan sudah mencapai ambang ranah utama ke-9. Bagaimana mengambil langkah penting ini, Ye Yuan belum memiliki ide yang lengkap. Karena baginya, setiap bidang kultivasi harus melalui pemotongan yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak dapat memiliki kesalahan sedikitpun. Perbedaan lebar sehelai rambut dapat menyebabkan kesalahan ribuan mil. Sebenarnya, sistem kultivasi ras manusia awalnya sudah memiliki masalah setelah mencapai alam kaisar surgawi. Seseorang harus melampaui kesengsaraan Hawar Deva untuk menerobos alam. Ini sebenarnya menyimpang dari metode kultivasi normal. Meskipun kekuatan mereka meningkat, mereka juga berjalan ke jalan buntu. Oleh karena itu, langkah ini sangat penting bagi Ye Yuan. Melangkah, dia mungkin bisa membuka jalan lain. Meskipun dunia kekacauan saya jauh lebih rendah daripada seniman bela diri lainnya dalam hal ruang, dalam kualitas itu benar-benar menghancurkan pembangkit tenaga listrik Deva Rilem. Faktanya, dunia kekacauan saya bahkan agak berjuang untuk memenuhi kebutuhan ketika menyerap energi spiritual surga dan bumi dari Heavenspun World. Dunia kekacauan saya seharusnya tidak kalah dengan dunia Heavenspun. Dalam hal kualitas, Sekarang, langit dan bumi sudah terbuka. Langkah selanjutnya adalah menciptakan banyak sekali kehidupan. Hanya saja saya perlu berpikir lebih banyak tentang bagaimana menciptakan dunia yang menjadi milik saya. Saya harus ekstra hati-hati. Ye Yuan mencoba mencari tahu di dalam hatinya. Ye Yuan akhirnya menghela nafas dalam-dalam saat dia berkata, lupakan saja. Langkah ini masih perlu terus disimpulkan, tidak bisa tidak sabar. Tatapan Lin Wushuang berkedip-kedip tak tentu di samping. Dia tahu bahwa Ye Yuan sedang memikirkan masalah alam kultifasi. Tapi dia juga tahu bahwa Lord Saint Azurie hanyalah orang aneh. Mereka semua, orang-orang ini, menimbangnya nanti. Mereka menyimpulkan bahwa bahkan jika mereka memiliki alam kultifasi yang sama dengan Ye Yuan pada waktu itu, dan pemahaman hukum yang sama, juga tidak mungkin untuk menghancurkan istana penjaga surgawi tanpa jejak. Apa yang ditunjukkan ini? Ini menunjukkan bahwa di bawah ranah kultifasi yang sama, Ye Yuan hampir tak terkalahkan. Hal semacam ini, bahkan mereka, leluhur agung ini, tidak dapat mencapainya. Jika demikian, lalu seberapa menakutkan kekuatan Lord Saint Azurie. Dia pernah mendiskusikannya dengan Sang Hang sebelumnya. Jika Lord Saint Azurie mencapai ranah gran leluhurnya saat itu, dia benar-benar bisa secara langsung memusnahkan Tian King. Sangat disayangkan bahwa Ye Yuan tidak dapat mengambil bagian dalam pertempuran kiamat terakhir. Ye Yuan memandang Lin Wushuang dan berkata, saya ingin melakukan perjalanan menuruni gunung. Anda membantu saya untuk menutup Eight Void Mountain. Periode waktu ini, tidak ada yang diizinkan keluar. Kalau tidak, bunuh tanpa ampun. Petik 2. Lin Wushuang berkata dengan hormat, ia menuruni gunung, ekspresi semua pembangkit tenaga listrik berubah satu demi satu. Tapi tak satupun dari mereka berani bertindak gegabuh. Gran Array Eight Void Mountain sudah diaktifkan, terlalu mudah untuk membasmi mereka. Bahkan Yue Feng pembangkit tenaga listrik semacam ini, akan menghadapi kematian juga. Bagaimanapun, ini adalah aturan Gran Array. Ye Yuan turun gunung. Ketika dia melewati Yue Feng, Yue Feng tiba-tiba mengumpulkan keberanian dan bertanya, apakah Anda benar-benar Lord Saint Azurie? Ye Yuan menatapnya dengan sedikit terkejut dan berkata, Kamu tahu tentang Saint Azurie. Ekspresi Yue Feng jelek saat dia berkata, Leluhur keluargaku, juga pernah mengalami pertempuran kiamat terakhir. Ada legenda Azurie dan mendalam dua orang suci di keluarga kami. Leluhur mengajarkan bahwa ketika kita melihat Saint Azurie, kita harus menunjukkan upacara yang paling husuk. Selesai berbicara, Yue Feng langsung berlutut ke arah Ye Yuan. Bab 2422, pasukan tak terduga bergerak keluar. Tuan Yue Feng benar-benar berlutut juga. Siapa sebenarnya Tuan Saint Azurie ini? Si Yu Yun, bukankah kamu mengatakan bahwa dia berasal dari kota kekaisaran? Tapi beberapa di depan ini jelas semua monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2 Pada saat ini, Si Yu Yun juga agak meragukan penilaiannya sendiri. Mungkinkah hal-hal yang dia selidiki sebelumnya adalah kesalahpahaman? Adegan yang terjadi di depan matanya terlalu membingungkan dan mengejutkan. Ye Yuan memukul Yue Feng, tapi sekarang, Yue Feng berbalik dan langsung berlutut di depan Ye Yuan dengan tatapan saleh. Itu jika Ye Yuan bukan manusia, tapi dewa. Dewa yang asli. Tapi Ye Yuan jelas hanya seorang ahli alam kaisar surgawi. Alis Ye Yuan sedikit berkerut. Melihat Yue Feng, dia berkata dengan suara serius, Karena leluhurmu mengalami zaman terakhir, maka kamu harus tahu lebih banyak lagi bahwa umat manusia hari ini tidak mudah didapat. Anda ingin tetap tertutup, tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi apakah Anda berpikir bahwa ras surgawi akan membiarkan Anda menjalani kehidupan yang diasingkan dengan ketenangan pikiran? Yue Feng memiliki tampilan ketakutan, berbaring sujud di tanah, tidak berani bergerak gegabuh. Ketika Ye Yuan melihat penampilannya, dia merasa itu penuh kebencian dan menyedihkan, dan berkata, lupakan saja. Anda masih ingat leluhur Anda. Jadi setidaknya Anda memiliki rasa malu. Aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Apakah Anda ingin melawan ras surgawi atau tidak? Anda menimbang dan mempertimbangkannya sendiri. Jika Anda benar-benar merasa bahwa Anda dapat menjauh dari perselingkuhan, menjadi abadi yang riang juga bagus. Petik 2 Setelah dia selesai berbicara, dia langsung turun gunung. Seluruh tubuh Yue Feng gemetar, tidak berani mengatakan sepatah katapun. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya adalah Saint Azuray yang legendaris. Ajaran keluarga yang diturunkan oleh leluhurnya adalah bahwa Azuray dan Profound 2 orang adalah orang suci yang saleh selama berabad-abad, mendirikan zaman kemanusiaan yang hebat. Hanya saja eranya sudah terlalu lama, dia hanya menganggapnya sebagai legenda. Dia tidak menyangka bahwa benar-benar ada hal seperti itu. Apa yang lebih tidak dia harapkan adalah bahwa Saint Azuray sebenarnya adalah pria muda yang baik. Meskipun itu fantastis, dia tahu bahwa ini tidak mungkin palsu. Mampu membuat pembangkit tenaga listrik aturan begitu hormat, Ye Yuan pasti Saint Azuray tanpa keraguan. Tapi mengapa Saint Azuray muncul di era ini? Masalah ini, dia tidak bisa mengetahuinya setelah memeras otaknya. Selama Ye Yuan menaklukkan Grand Array 8 Void Mountain, dunia luar sudah bertarung dengan sengit. Tanah alam barat saat ini sudah menjadi hamparan bumi hangus. Pembangkit tenaga Devarilem pindah satu demi satu. Mereka benar-benar bertempur sampai gunung-gunung runtuh dan bumi pecah-pecah, sungai-sungai panjang terputus. Tanah spiritual yang tak terhitung jumlahnya dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya semuanya musnah. Namun, pasukan koalisi segudang ras bertempur saat mereka mundur. Meskipun ada kerugian, mereka tidak berat. Selain itu, sebagian besar waktu, ras manusia yang menyerang di depan, ras lain tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, ratusan pembangkit tenaga listrik Deva Fort dan Fifth Blight saat ini sedang dalam pertempuran berdarah dengan Master Top Ras Divine. Pertempuran ini sudah terjadi sampai ruang angkasa runtuh dan badai mengamuk. Hahaha, ras manusia saat ini benar-benar terlalu lemah. Selusin Anda di atas Deva Fifth Blight bergabung dan bahkan tidak bisa berurusan dengan saya. Kembali pada hari-hari, di bawah 18 nenek moyang, ada pembangkit tenaga listrik sebanyak awan. Bahkan ada cukup banyak pembangkit tenaga listrik yang bisa bersaing dengan nenek moyang ini. Tapi hari ini, kalian semua terlalu lemah. Dalam panasnya pertempuran, Daimel tertawa terbahak-bahak, penuh dengan penghinaan terhadap banyak sekali ahli ras. Dia sendiri mengikat 14 pembangkit tenaga listrik Deva Fifth Blight. Meski begitu, dia masih menyelesaikannya dengan mudah. Tingkat kekuatan ini hanya membuat pembangkit tenaga listrik berbagai ras putus asa. Mencapai Deva Rilem dan 9 menandai level ini, kekuatan ras divine benar-benar terungkap. Serangkaian konfrontasi ini terjadi sampai umat manusia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Banyak ahli alam Deva telah jatuh. Sebaliknya, korban ras dewa jauh lebih sedikit. Itu juga karena pasukan koalisi memiliki banyak ahli, murni menggunakan angka untuk melawan Daimel. Jika tidak, dengan kekuatan Daimel, dia akan lama membunuh pembangkit tenaga listrik Deva Fifth Blight ini beberapa kali. Pembangkit tenaga listrik Fifth Blight dari berbagai ras semuanya memiliki ekspresi marah, tetapi mereka tidak berdaya untuk membantah. Meskipun itu hanya rencana besar yang menakjubkan yang dibuat Ye Yuan kali ini, kekuatan yang ditunjukkan oleh ras surgawi masih membuat mereka putus asa. Terutama Heavenly Dao True Martial, setelah dieksekusi, itu benar-benar membunuh dewa jika dewa diblokir, membunuh Buddha jika Buddha diblokir. Amplifikasi kekuatan pembangkit tenaga ras surgawi terlalu menakutkan. Jika tidak ada Grand Array 8 Void Mountain, kepercayaan diri semacam ini, mereka mungkin benar-benar dikalahkan setelah pertempuran. Komandan, kita hampir tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Patriark, kita akan gagal. Di belakang, para komandan pasukan koalisi berteriak satu demi satu, suara mereka penuh keputus asaan. Mereka yang tahu tentang rencana ini hanyalah pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi itu. Keputus asaan yang ditunjukkan oleh yang lain bukanlah palsu. Ekspresi Nisuan berubah beberapa kali dan dia berkata dengan suara dingin, lanjutkan mundur. Komandan berteriak, tapi panglima tertinggi, ada delapan gunung void di belakang. Lebih jauh ke belakang dan kita tidak akan memiliki jalan lagi. Nisuan menggertakkan giginya dan berkata, mundur saja seperti yang diperintahkan. Ada apa dengan semua omong kosong itu? Kalau tidak, Anda bisa bertarung sampai mati dengan ras surgawi. Komandan itu tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, dia hanya bisa mundur saat dia bertarung. Ketika Daimelt melihat situasinya, dia tertawa keras dan berkata, lemah. Benar-benar lemah, bukankah kalian manusia bahkan memiliki kekuatan elit? Ekspresi Nisuan sangat jelek, tapi dia masih mundur. Tentara mundur saat mereka bertempur, dan segera mereka tiba di kaki gunung Eidvoid. Pada saat ini, pasukan ras surgawi sudah mengepung pasukan koalisi dengan erat seperti ember besi. Tidak ada cara untuk mundur sama sekali. Naik gunung dan terbunuh oleh barisan besar. Atau bertarung sampai akhir dengan ras surgawi. Tentu saja, hasilnya masih terbunuh. Seorang bawahan bertanya kepada Nisuan, Panglima tertinggi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Nisuan memiliki pandangan gelap ketika dia berkata, apa lagi yang bisa kita lakukan? Terobosan. Tapi kita sudah dikepung. Tidak ada jalan keluar sama sekali. Nisuan mengertakan gigi dan berkata, temukan. Saya tidak percaya bahwa gunung delapan kekosongan yang begitu besar, mereka dapat menutup semua jalan. Bawahan menerima pesanan dan pergi. Segera, berita datang. Bawahan itu melapor kepada Nisuan dengan tatapan bersemangat dan berkata, Panglima benar-benar memiliki pandangan ke depan seperti dewa. Perlombaan surgawi memang melewatkan jalan. Kita bisa menerobos dari sana. Nisuan menghela nafas secara emosional di dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia yang memiliki pandangan jauh ke depan seperti dewa? Itu adalah Lord Saint Azuré yang meramalkannya dengan akurasi seperti dewa. Untuk memaksa keluar Lord Saint Azuré, Raz Define benar-benar melakukannya sesuai dengan rencana Lord Saint Azuré dan jatuh ke dalam lubang sedikit demi sedikit. Tentu saja, dia tidak akan menunjukkannya di wajahnya. Matanya hanya berkedip dan dia berkata, berikan pesanannya. Suruh tentara yang tak terduga merintis jalan dan mengukir jalan berdarah. Kami akan menagih. Tentara yang tidak terduga adalah kartu truf terakhir mereka. Saat Bawahan mendengar ini, mereka tahu bahwa sudah waktunya untuk pertempuran yang menentukan. Mereka semua sangat bersemangat. Sebenarnya, Bawahan telah lama menyarankan untuk mengirim pasukan yang tidak terduga, tetapi Nisuan menolak untuk mengendur. Sekarang, dia akhirnya mengalah. Hanya saja bagaimana mereka semua, para prajurit biasa ini, mengetahui arti sebenarnya dari tentara yang tidak dapat diprediksi. Membunuh. Pang Zen memimpin. Wan Zen bekerja di konser dari samping. Tempat-tempat yang dilewati oleh tentara yang tak terduga, semua rintangan tersapu. Ketika mereka pindah lagi, kekuatan tempur pasukan yang tidak terduga sudah naik beberapa level. Kerjasama antara mereka dan kekuatan tempur masing-masing memperoleh peningkatan besar. Terlebih lagi, ada sekelompok orang yang telah melampaui kesengsaraan Hawar Deva, menjadi pembangkit tenaga listrik Deva Rilem. Pang Zen dan Wan Zen adalah dua dari mereka. Kekuatan mereka, begitu mereka memasuki Deva, kekuatan tempur mereka meroket. Di sana, mendapatkan berita bahwa pasukan yang tidak terduga pindah, Daimel tidak bisa menahan kegembiraan. Hahaha, Nisuan anak nakal itu akhirnya tidak bisa menjaga ketenangannya lagi. Nenek moyang ini ingin melihat kali ini. Apakah Yeyuan itu benar-benar dapat memiliki kekuatan gaib atau tidak? Semuanya, perhatikan perintah ini. Menyerah untuk mengepung dan menyerang kekuatan utama pasukan koalisi berbagai ras, fokuskan semua kekuatan untuk mengepung tentara yang tak terduga. Semua pembangkit tenaga listrik sembilan tanda, pindah. Kamu harus membunuh Yeyuan untukku. Daimel mengirimkan pesanan dengan keras. Bab 2423, sepenuhnya dilahirkan kembali. Tiba-tiba, situasinya berubah drastis. Tentara ras surgawi mundur seperti air pasang, ini membuat pasukan koalisi agak bingung apa yang harus dilakukan. Apa yang datang segera adalah ledakan ekstasi. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka tahu bahwa mereka telah diselamatkan. Tapi Nisuan dan kelompok Eselon atas memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Tempat ini belum memasuki jangkauan pengaruh Grand Array 8 Void Mountain. Yeyuan mereka semua memikat musuh dengan menggunakan diri mereka sendiri sebagai umpan. Hanya saja, bagaimana mungkin pasukan yang tidak dapat diprediksi dapat melawan seluruh pasukan ras dewa. Pertempuran ini terlalu berbahaya. Nisuan mereka semua juga telah mendesak Yeyuan sebelumnya, untuk tidak mempertaruhkan nyawanya. Tapi Yeyuan mengatakan bahwa jika dia tidak mengambil risiko, dia harus menggunakan nyawa pasukan koalisi untuk mengambil risiko. Tentara kedua belah pihak, jumlahnya terlalu banyak. Tidak mungkin bagi mereka semua untuk memasuki kisaran Grand Array 8 Void Mountain. Begitu kedua belah pihak berperang, di tempat sempit seperti ini, itu akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Pada saat itu, akan ada banyak korban. Sebaliknya, pasukan yang tak terduga menjadi umpan akan jauh lebih gesit. Karenanya, dia tidak keberatan mempertaruhkan nyawanya untuk menjadi umpan. Tujuan utama Die Melt adalah dia. Begitu dia muncul, Ras Dewa pasti akan mencurahkan kekuatan seluruh pasukan untuk mengepung dan menekannya. Saat ini, memang demikian. Kecuali, taktik perang ini terlalu berbahaya. Setelah tentara jatuh ke dalam pengepungan berat, Yeyuan pasti akan mati. Orang harus tahu, lawan kali ini bukan hanya beberapa lusin sembilan tanda alam surga Widau. Mengabaikan yang lain, hanya satu Die Melt yang sangat menakutkan. Tiga tentara, dengarkan perintah ini. Serang pasukan Ras Dewa dan bekerja sama dengan legiun yang tak terduga. Nisuan berkata dengan suara tegas. Tentara yang tak terduga jatuh ke lautan tentara Ras Surgawi dengan sangat cepat. Hanya 70 ribu orang, mereka tidak berarti seperti semut di depan seluruh pasukan Ras Surgawi. Tetapi kekuatan tempur dari 70 ribu orang ini sangat kuat. Tempat-tempat yang dilaluinya, pasukan Ras Divine sebenarnya tidak memiliki siapapun yang bisa bertahan lebih dari pertukaran. Tentara Ras Surgawi yang kuat muncul seperti sekelompok ayam tanah liat dan anjing tembikar di depan tentara yang tak terduga ini. Beberapa bulan ini, pasukan Ras Dewa sudah lama terbiasa dengan kemenangan. Tiba-tiba melihat pasukan manusia yang begitu berani, itu mengejutkan mereka. Mengapa ada legiun yang begitu kuat di pasukan manusia? Terlalu kuat, saya merasa bahwa mereka seperti benteng yang bergerak, tidak bisa goyang sama sekali. Saya mendapatkannya, mereka adalah pasukan misterius yang memusnahkan legiun anak Surgawi. Benar-benar sangat kuat. Tentara yang tak terduga itu seperti bulldozer. Tempat-tempat yang dilaluinya semuanya ditebang. Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami oleh pasukan Ras Surgawi sebelumnya. Dalam persepsi mereka, Ras manusia adalah sekelompok semut, tidak layak disebut sama sekali. Sepanjang jalan sampai mereka bertemu dengan tentara yang tak terduga. Namun mereka tidak menyadari bahwa di dalam pasukan yang tidak terduga itu, terdapat sosok yang bersifat ilusif dan tidak bergerak untuk membunuh musuh. Tentara yang tidak terduga mungkin tampak tersebar, tetapi sebenarnya, mereka sangat terorganisir. Anak-anak yang tidak terduga ini, setiap tiga orang membentuk unit tempur menjadi kelompok tempur mini. Setiap unit tempur membentuk kelompok tempur yang sedikit lebih besar, begitu seterusnya. Tentara ini melakukan pertempuran kelompok dengan formasi susunan yang kuat. Formasi susunan ini agak mirip dengan formasi tiga asal kecil Yuan Zen tiga orang saat itu, tapi itu jauh lebih cemerlang daripada milik mereka. Tetapi seluruh pasukan yang tidak terduga memiliki banyak benang tak terlihat yang mengendalikan, dan ujung benang dipegang di tangan Ye Yuan. Dialah yang mengendalikan seluruh pasukan yang tak terduga dalam pertempuran. Waktu dia kembali tidak lama, para prajurit dari pasukan yang tidak dapat diprediksi masih tidak dapat sepenuhnya mengendalikan formasi pertempuran yang dia buat. Oleh karena itu, dia memikirkan sebuah ide, mengendalikan setiap anak yang tidak terduga sebagai pedang. Dia menanamkan niat pedang di setiap orang dan menyampaikan perintah dengan niat pedang. Setiap anak yang tidak terduga hanya perlu bergerak dan bertarung sesuai dengan instruksinya, dan mereka akan dapat memaksimalkan efektivitas tempur mereka. Lebih jauh lagi, dikendalikan olehnya dibandingkan dengan anak-anak tak terduga yang bertarung sendiri, kekuatan yang dilepaskan beberapa kali lebih besar. Tentara yang tidak dapat diprediksi saat ini, efektivitas tempur mereka lebih dari 100 kali lebih kuat daripada ketika mereka bertarung dengan legion anak surgawi saat itu. Di antara anak-anak yang tidak terduga, masing-masing dari kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Sekarang, dengan bantuan formasi susunan, mereka bahkan lebih tak terkalahkan. Yang mulia, tidak bisa lagi. Kami hampir tidak bisa menghentikan mereka lagi. Mereka terlalu kuat, kita tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Hanya dengan mengirimkan pembangkit tenaga listrik sembilan tanda, kita dapat menghentikan mereka. Kehendak pertempuran ras surgawi sangat kuat. Namun meski begitu, mereka juga dibunuh oleh tentara yang tidak terduga sampai mereka merasa kedinginan. Pada saat ini, Tian Lin membawa sekelompok pembangkit tenaga listrik sembilan tanda dan kebetulan tiba tepat waktu. Melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan untuk mendengus dingin dan berkata dengan suara serius, sekelompok semut juga berani menantang keagungan ras dewa. Serang bersama, hancurkan sekelompok orang ini. Petik 2. Selesai berbicara, dia memimpin dan menyerang pasukan yang tidak terduga. Saat Heavenly Dao True Martial dilepaskan, kekuatan tempur yang mengerikan menyebar. Skuat ini memiliki beberapa lusin pembangkit tenaga listrik ras surgawi, dan juga hampir 100 monster jurang devarilem. Kekuatan semacam ini cukup untuk menghancurkan pasukan manusia yang terdiri dari beberapa juta ahli. Dengan ratusan pembangkit tenaga listrik sembilan tanda menyerang dengan kekuatan penuh, seberapa mengejutkan keributan itu. Ketika pasukan ras surgawi melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka sangat te. Of. Pu. 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 Tianlin yang memimpin langsung diledakkan. Setelah itu, pembangkit tenaga sembilan tanda di belakangnya diledakkan satu demi satu. Seratus lebih pembangkit tenaga sembilan tanda praktis dibantai dengan bersih oleh tentara yang tidak terduga dalam sekejap. Dampak yang dibawa adegan ini ke pasukan ras dewa terlalu kuat. Meskipun Tianlin adalah tanda sembilan tahap awal, kekuatan tempurnya sudah setara dengan deva second blight. Di depan pasukan yang dibentuk oleh sekelompok alam kaisar surgawi, dia sebenarnya tidak selamat dari satu pertukaran pun. Tingkat kematian ini terlalu menakutkan. Keheningan sesaat benar-benar muncul di medan perang yang awalnya berisik dan kacau. Dalam satu pertukaran, seratus lebih pembangkit tenaga listrik sembilan tanda terbunuh. Itu benar-benar mengejutkan pasukan ras dewa. B. Pasti bercanda, kan? Itu semua adalah tuan sembilan tanda. Mereka bahkan mengaktifkan Heavenly Dao True Martial. Mereka bahkan tidak bisa bertahan dalam satu bentrokan. Bahkan legion anak surgawi juga tidak memiliki kemampuan seperti ini, kan? Monster, pasukan ini benar-benar sekelompok monster. Untuk sesaat, pasukan ras surgawi sebenarnya tidak berani melangkah maju. Mereka gentar dengan pembunuhan berlebihan tentara yang tak terduga. Namun, mereka tidak bergerak, tetapi pasukan yang tidak terduga tidak memiliki niat untuk berhenti. Dengan Ye Yuan mengendalikan tentara dan mengacungkan pisau daging, mereka menyerang sepanjang jalan. Tempat-tempat yang mereka lewati mirip dengan tanah tak bertuan. Tentara ras surgawi meratap di sekitar. Ketika berita di depan datang, nisuan serta kelompok kekuatan besar tercengang dengan takjub. Ini, ini lelucon, kan? Seratus lebih pembangkit tenaga sembilan tanda terbunuh dalam satu pertukaran. Petik 2 Terakhir kali mereka berhadapan dengan pasukan anak-anak surgawi, meskipun mereka menang, kekalahan mereka juga sangat menyedihkan. Sudah berapa lama, bagaimana mereka menjadi begitu kuat? Tes-tes, Lord Saint Azuray memang pantas menjadi Lord Saint Azuray. Dia benar-benar mengubah yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Pasukan Tuan Muda itu benar-benar menjadi sangat kuat setelah membiarkan dia mengebor mereka. Kelompok tembakan besar itu mengagumi tanpa henti. Tetapi tepat pada saat ini, aura yang menutupi langit dan menutupi bumi melonjak dari kejauhan satu demi satu. Itu mirip dengan gelombang besar yang menyerang mereka. Ekspresi nisuan berubah dan dia berkata, Daimelt tiba. Mari kita bergegas dan melakukannya. Bab 2424, semua front membuat permintaan darurat. Sebuah aura mencengangkan mendekat dari jauh, tiba dengan lolongan. Aura Daimelt mengalahkan yang lain, membayangi semua kekuatan ras dewa. Dia terlalu kuat. Mendeteksi nisuan dan yang lainnya mendekati mereka, Daimelt mendengus dingin dan berkata, Huh. Sekelompok bak yang menghalangi. Kalian semua pergi dan hentikan mereka. Nenek moyang ini secara pribadi akan pergi dan membunuh bocah itu. Juga, tentara itu, jangan biarkan satu pun lolos. Bunuh mereka semua untukku. Dia jelas menyadari teror tentara yang tidak terduga juga. Dia memutuskan untuk langsung menghilangkannya dan memutuskan masalah di masa depan selamanya. Di bawah perintah, ribuan pembangkit tenaga listrik bergegas masuk seperti segerombolan lebah dan menghadapi nisuan dan yang lainnya dengan sangat cepat. Pertempuran hebat yang mencengangkan langsung pecah. Sementara di sisi lain, Ye Yuan mendeteksi kedatangan Daimelt. Ye Yuan segera mengirim perintah untuk mundur. Wan Zen, Pang Zen, ayo berpisah dan mundur ke arah gunung delapan kekosongan. Jangan merasa terikat pada pertempuran. Mundur saja ke Eight Void Mountain, dan kalian akan menang. Ye Yuan berkata dengan suara serius. Hati kedua orang itu menjadi muram, dan mereka buru-buru menurut. Menyerang sepanjang jalan, pasukan yang tidak terduga membuka celah dengan sangat cepat dan mundur ke arah gunung delapan kekosongan. Daimelt sudah mengeluarkan perintah pembunuhan tertentu. Tentara tak terduga mempengaruhi saraf seluruh pasukan Ras Surgawi. Saat mereka mundur, seluruh pasukan Ras Surgawi mengejar. Adapun Ye Yuan, dia mendesak hukum ruang waktu hingga batasnya, menuju ke arah puncak utama. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil untuk menjadi lawan Daimelt. Begitu Daimelt menyusul, itu akan menjadi jalan yang menuju kematian. Hahaha, nak, kita bertemu lagi. Hari ini, Nenek Moyang ini ada di sini untuk membalas budi baik Anda, untuk apa Anda berlari. Di belakangnya terdengar tawa Daimelt yang tak terkendali. Daimelt layak menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Nenek Moyang Heavenly Nage. Kecepatannya sebenarnya jauh lebih cepat daripada Ye Yuan. Kekuatannya sangat kuat. Huh, sangat disayangkan bahwa ranah kultivasi saya saat itu terlalu rendah. Saya berharap saya bisa membantai Anda, anjing tua ini. Kepala Ye Yuan bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia berkata dengan mendengus dingin. Daimelt acuh tak acuh dan berkata sambil tertawa lebar, Nak, tidak ada jika di dunia ini. Anda tidak bisa membunuh saya saat itu dan saya membunuh Anda hari ini. Ini semua ditakdirkan oleh surga. Anda lari? Saya ingin melihat kemana Anda bisa lari. Grand Array Eight Void Mountain adalah aturan Grand Array. Kecuali Anda dapat melarikan diri ke puncak gunung, jika tidak, Nenek Moyang ini masih dapat membunuh Anda. Bagi Daimelt, Grand Array Eight Void Mountain bukanlah apa-apa. Selama itu tidak mencapai tingkat aturan, itu tidak menimbulkan ancaman baginya. Biarkan Kaisar Surgawi kecil yang kecil melarikan diri ke puncak gunung. Bagaimana hal semacam ini bisa terjadi? Daimelt tahu bahwa pencapaian formasi Daoye Yuan hanya pada tingkat sumber peringkat dua. Sudah tidak ada orang yang bisa mencapai puncak gunung dalam ras manusia saat ini. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, Baiklah, kalau begitu kamu naik gunung untuk membunuhku. Saya ingin melihat sampai di mana Anda, anjing tua ini, dapat mengejar saya. Dua orang, satu di depan dan satu di belakang, bertengkar di udara, tetapi kecepatan mereka tidak melambat sedikitpun, mirip dengan dua garis yang menggambar busur melintasi cakrawala. Sementara di sisi lain, pasukan yang tidak terduga juga melarikan diri dengan panik. Hanya saja pasukan yang tidak dapat diprediksi saat ini jelas jauh lebih dewasa. Retret mereka tertib dan tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan. Namun, tanpa Ye Yuan mengendalikan barisan besar, kekuatan tempur seluruh pasukan yang tak terduga turun secara signifikan, dan korban juga mulai muncul. Bagaimanapun, pasukan 70 ribu orang dihalangi dan dicegat oleh pasukan ratusan juta, tidak peduli seberapa kuat, itu juga tidak mungkin untuk benar-benar tanpa cedera. Untungnya, Ye Yuan sudah memimpin mereka untuk menerobos pengepungan yang berat. Mereka hanya harus mundur selangkah demi selangkah akan dilakukan. Tetapi tepat pada saat ini, ras dewa menggunakan kartu truf mereka. Legion Anak Surgawi Meskipun Legion Anak Surgawi menderita banyak korban, masih ada 40 hingga 50 ribu orang yang tersisa. Menyatukan 40 hingga 50 ribu orang ini, mereka masih merupakan tim dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Kemunculan kembali Divine Children Legion tiba-tiba menunda kecepatan mundur pasukan yang tak terduga. Namun, itu juga hanya memperlambatnya. Ketika mereka bersilangan pedang lagi, bahkan jika pasukan ini tidak memiliki Ye Yuan, kekuatan tempur mereka sudah sangat berbeda. Di bawah pimpinan Wan Zen dan Pang Zen, pasukan yang tak terduga bertempur saat mereka mundur, tetapi korban dari Legion Anak Surgawi terus meningkat. Prajurit Divine Children Legion semuanya sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa setelah mengalami satu pertempuran, tentara-tentara yang tak terduga ini akan benar-benar tangguh sedemikian rupa. Namun, mereka berada di bawah perintah dan mati-matian menahan pasukan yang tak terduga. Semua prajurit Divine Children Legion tampaknya tidak peduli dengan hidup mereka, bergegas menuju tentara yang tidak terduga seolah-olah ingin bunuh diri. Korban tentara yang tak terduga juga meningkat tajam. Alis Wan Zen berkerut, dan dia berkata dengan suara serius, melanjutkan seperti ini bukanlah cara yang tepat. Saya khawatir kita sudah menderita banyak korban sebelum mencapai gunung delapan void. Pang Zen, kamu pimpin pasukan utama duluan, aku akan membawa sepuluh ribu pasukan untuk menutupi bagian belakang. Saat hati Pang Zen, ekspresinya berubah liar dan dia berkata, tidak mungkin. Ingin pergi, pergi bersama. Ingin tinggal, tetap bersama. Memainkan pahlawan seperti ini, kemampuan seperti apa yang dihitung. Setelah mengalami pembaptisan di medan perang, persahabatan kawan seperjuangan sudah terjalin antara Pang Zen dan Wan Zen. Wan Zen sangat murah hati dan lebih jauh lagi, tanpa pamri, sangat dihormati oleh tentara yang tak terduga. Bahkan Pang Zen ditundukkan oleh sikapnya. Wan Zen berkata dengan suara serius, cukup omong kosong. Kalau terus begini, tidak ada yang bisa pergi. Pang Zen berkata dengan marah, ingin menutupi retret, seharusnya aku juga. Wan Zen berkata dengan suara dingin, sampah. Anda memiliki kekuatan berlebih dan kurang daya tahan. Yakinlah, bahkan jika saya jatuh ke dalam pengepungan yang berat, saya memiliki kepercayaan diri untuk melindungi diri saya juga. Selama mereka terpikat ke dalam jangkauan Grand Array, aku akan aman. Pang Zen tahu bahwa apa yang dikatakan Wan Zen adalah kebenaran, kekuatan tempurnya sangat kuat, tetapi dalam hal kesulitan untuk dihadapi, masih Wan Zen yang lebih merepotkan. Ekspresinya berubah lagi dan lagi. Akhirnya, dia mengertakan gigi dan berkata, kakak yang baik, berhati-hatilah. Wan Zen tersenyum dan berkata, jangan katakan itu seperti perpisahan antara hidup dan mati. Saya masih ingin menerima pelatihan Lord Zain Azuray dan menjadi supremasi generasi saya. Setelah dia selesai berbicara, dia berkata dengan suara yang jelas, saudara-saudara mana yang bersedia mengikuti retret dengan saya. Aku. 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 Pemimpin regu seribu orang itu keluar dari barisan satu demi satu. Dari penghindaran paling awal, sudah mencapai saat ini mengambil inisiatif untuk menjadi sukarelawan untuk pertempuran. Harus diakui, pertumbuhan anak-anak yang tidak terduga ini luar biasa. Wan Zen tertawa keras dan berkata, hahaha, saudara yang baik. Lin Xiao, Wu Cheng, kalian bersepuluh, ikuti aku untuk menutupi retret. Yang lain, mundur dulu. Tanpa ragu, orang-orang yang tetap berada di belakang untuk menutupi retret pasti akan menderita banyak korban, dan bahkan benar-benar musnah. Bahkan Wan Zen, pembangkit tenaga listrik Deva First Blight ini, mungkin tidak bisa keluar hidup-hidup. Tapi tidak ada yang meringkuk. Membunuh. Wan Zen tidak mundur, tetapi malah maju, langsung membunuh ke arah legion anak surgawi. Hanya melalui kegilaan seseorang dapat mencapai kebesaran. Tanpa mundur, 10 ribu orang ini tampaknya menjadi gila, berjuang mati-matian. Kedua belah pihak jatuh ke dalam pertempuran tangan kosong yang tragis. 10 ribu orang ini tidak terkendali. Mereka tidak takut mati sedikitpun, dan mereka benar-benar menghentikan pasukan dengan paksa. Tetapi segera, mereka juga dikelilingi oleh pasukan ras surgawi yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka ditelan di dalam. Ketika Pang Zen melihat pemandangan ini, air mata langsung mengalir di matanya, dan dia meraung dengan terisak, semuanya, Dengarkan. Mundur. Di sisi lain, Daimel sedang mengejar, jarak dari Yeyuan semakin dekat. Sepertinya Yeyuan hendak melarikan diri ke dalam barisan besar gunung delapan void. Tapi saat itu, Daimel tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, Berat, apakah menurutmu? Aku akan membiarkanmu memasuki Eighth Void Mountain. Singa habis-habisan bahkan saat berburu kelinci. Heavenly Daughteru Martial, menyusut bumi menjadi satu inci. Aktifkan. Petik 2. Bab 2425, nyaris melarikan diri dengan hidupnya. Tidak baik. Aura ini? Mungkinkah bela diri sejati dausurgawi Daimel adalah? Hahaha, tebakanmu benar. Bela diri sejati dausurgawi Lord Daimel disebut menyusut bumi menjadi satu inci. Bocah itu berpikir bahwa dia bisa melarikan diri dari tangan Lord Daimel. Ini benar-benar menggelikan. Mendengar kata-kata lawannya, ekspresi nisuan menjadi sangat buruk. Menyusut bumi menjadi satu inci, mendengar namanya dan orang akan tahu bahwa itu adalah jenis teknik gerakan Heavenly Daughteru Martial. Kecepatan Daimel awalnya cepat hingga ekstrim. Sekarang, ditambah dengan Heavenly Daughteru Martial, Yeyuan tidak akan bisa mencapai Eight Void Mountains sama sekali. Untuk sesaat, nisuan terbakar dengan kecemasan. Sementara di sisi lain, Wan Zen menunda legion anak surgawi, pasukan ras dewa terus mengejar Pang Zen. Tanpa Yeyuan mengambil alih, Wan Zen 10.000 orang ini bertarung dengan sangat sengit. Bertarung dengan kerugian jumlah, di bawah situasi di mana mereka tidak memiliki keunggulan dalam kekuatan, itu bahkan lebih tragis. Untungnya, Wan Zen sudah menerobos ke alam deva, menarik sebagian besar kekuatan. Banyak anak yang tak terduga mempertaruhkan nyawa mereka, bertarung dengan sangat menyedihkan. Banyak anak-anak yang tidak dapat diprediksi menggunakan metode yang mi potensi untuk sangat meningkatkan kekuatan mereka. Setelah pertarungan sengit, mereka bahkan bisa membunuh beberapa orang berturut-turut. Tetapi pada akhirnya, mereka dikelilingi dan dipukuli sampai mati oleh anak-anak surgawi. Jumlah di kedua sisi dengan cepat habis. Ledakan. Serangan mengerikan datang dari belakang dengan lolongan. Seluruh dunia tampak gemetar. Setelah mengaktifkan Heavenly Doubtru Marsial, kecepatan Die Melt terlalu cepat. Hampir dalam sekejap mata, dia menyusul. Grand Array 8 Void Mountain tampak seperti masih selangkah lagi, tapi dia tidak bisa melakukannya lagi. Area ruang itu tidak mampu menahan kekuatan mengerikan ini sama sekali. Langsung runtuh. Bahkan aliran turbulen spasial itu juga dipukul mundur. Kekuatan-kekuatan bisa dilihat. Semua bulu di tubuh Ye Yuan berdiri, merasa seolah-olah langit akan runtuh. Dia belum pernah melihat kekuatan mengerikan seperti itu sebelumnya. Baru pada saat itulah dia benar-benar memahami apa yang disebut pertempuran kiamat. Bahkan Die Melt seperti ini, bagaimana dengan Tian King dan Nenek Mo yang lainnya. Kekuatan semacam itu, menggunakan menghancurkan surga dan menghancurkan bumi untuk menggambarkannya juga tidak berlebihan. Pada saat ini, seluruh kaki gunung 8 Void hancur. Sebuah lubang hitam besar adalah pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Adegan menakutkan ini membuat semua orang sangat terkejut. Terutama Eselon atas tentara dan pasukan koalisi yang tak terduga, masing-masing dari mereka menatap tercengang dengan mulut ternganga. Semuanya berakhir seperti itu. Tuan Sein Azure. Mata Pang Zen memerah karena marah, melihat lubang hitam itu saat dia meraum dengan marah. Air mata sebenarnya sudah mengalir di matanya. Tanpa sadar, Ye Yuan sudah menjadi pemimpin di hatinya. Pada saat ini, dengan kematian pemimpin, dia sangat sedih. Bukan hanya dia, semua orang di pasukan yang tidak terduga, semua tidak bisa menahan air mata. Kenapa seperti ini? Mungkinkah Lord Sein Azure hilang begitu saja? Petik 2. Aku tidak percaya. Ini tidak mungkin. Harapan umat manusia terputus begitu saja. Ratapan yang menyakitkan tak henti-hentinya terdengar. Semua orang mengerti apa maksud pembunuhan Ye Yuan. Hahaha, anak bodoh, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri dari tangan leluhur ini? Anda benar-benar tidak tahu betapa menakutkannya nenek moyang ini ketika saya menjelajahi dunia tanpa hambatan. Jadi, semuanya sudah berakhir. Membunuh harapan umat manusia, Daimel sangat lega di hatinya. Keberadaan Ye Yuan membuatnya merasa terancam. Perasaan harapan yang padam ini membuatnya sangat puas. Namun, tepat pada saat ini, kehampaan bergetar, sosok berlumuran darah dari kepala sampai kaki, merangkak keluar dari kehampaan. Iya, merangkak keluar. Jubah panjang yang awalnya putih sudah berubah menjadi warna merah tua saat ini, mengerikan untuk dilihat. Tulang-tulang di tubuhnya praktis hancur. Aura tubuhnya sangat lemah. Tapi dia masih hidup. Tawa Daimel tiba-tiba berhenti. Dia menatap Ye Yuan dengan ekspresi terkejut, penuh ketidakpercayaan. Ini, bagaimana mungkin? Apakah ini ilusi ruang waktu? Tapi serangan nenek moyang ini bahkan bisa menghancurkan ruang waktu. Bagaimana dia melakukannya? Mencapai tingkat alamnya, setiap gerakan dan sikap membawa kekuatan langit dan bumi. Hukum ruang waktu tidak bisa mengabaikan segalanya. Daimel secara alami tahu tentang ilusi ruang waktu Ye Yuan. Karenanya, dia tidak menahan langkah ini. Dia memberikan pukulan dengan kekuatan penuhnya. Di bawah pukulan ini, bahkan Deva Fifth Blight harus mati juga. Tapi Ye Yuan benar-benar selamat. Ini terlalu tak terbayangkan. Saya mengerti, ini adalah ilusi ruang waktu berlapis-lapis. Anak baik, saya tidak menyangka bahwa penerapan hukum ruang waktu Anda telah mencapai ranah yang begitu dalam. Seperti ini, aku tidak bisa membiarkanmu tetap hidup lebih lama lagi. Daimel tiba-tiba menyadari, segera memahaminya. Pada saat kritis, Ye Yuan meletakkan beberapa lapisan ilusi ruang waktu. Dia benar-benar mengganggu ruang waktu, nyaris menghindari serangan ini. Meletakkan beberapa lapis ilusi ruang waktu, kesulitannya tidak meningkat sedikit dibandingkan dengan satu lapis ilusi ruang waktu. Ini adalah penerapan hukum ruang waktu yang sangat mendalam, bukan hanya dengan mengetahui hukum ruang waktu. Tentu saja, meski begitu, Ye Yuan masih hampir terbunuh oleh kekuatan mengerikan itu. Kekuatan Daimel terlalu menakutkan, sudah kuat sampai-sampai bisa mengabaikan hukum. Kekuatan hukum Ye Yuan yang kuat bahkan bisa membuat Yukin bingung harus berbuat apa, namun dia tidak bisa menghentikan Daimel. Anjing tua, kamu datang dan bunuh jika kamu memiliki kemampuan. Saat Ye Yuan berbicara, itu membuat semua orang ketakutan. Suara serak itu seperti embusan angin. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan memasuki Gunung Delapan Void. Daimel mencibir dan berkata, Gunung Delapan Kekosongan ini hanyalah formasi mati, bagaimana bisa menghentikan nenek moyang ini? Bocah, kamu terlalu naif. Petik 2 Selesai berbicara, dia melompat dan menembak ke Arai Eight Void Mountain. Gemuruh. Grand Arai Eight Void Mountain segera diaktifkan. Gelombang energi yang mengerikan menghantam Daimel dengan luar biasa. Namun, momentum Daimel luar biasa, dia sama sekali tidak takut dengan pembatasan kuat ini. Dia benar-benar mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk secara paksa melawan Grand Arai Eight Void Mountain. Susunan besar yang ditakuti oleh seniman bela diri biasa seperti harimau, sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa pada Daimel. Daimel menyerang sepanjang jalan, meskipun kecepatannya melambat secara signifikan, kecepatannya mendaki gunung sangat cepat. Tapi di depan, Ye Yuan tersenyum dingin di dalam hatinya. Memasuki Grand Arai Eight Void Mountain, dia dianggap telah kembali ke rumah. Selama dia mau, dia bisa mencapai puncak dalam satu langkah. Tapi dia tidak melakukannya. Dalam posisi ini, Grand Arai tidak bisa melepaskan kekuatan terkuatnya, dan tidak bisa melukai Daimel sama sekali. Dia sengaja memimpin Daimel untuk memancingnya. Dua orang, Anda mengejar dan saya lari, pergi dari 3.000 mil ke 9.000 mil, lalu ke 18.000 mil, lalu ke 40.000 mil. Daimel sedang mengejar, momentumnya semakin kuat. Berat, kamu hampir mencapai batasnya, kan? Biarkan saya memberitahu Anda, selama Anda tidak dapat mencapai puncak, Anda pasti mati hari ini. Apakah Anda sangat putus asa? Hahaha. Daimel tertawa terbahak-bahak di belakang. Ye Yuan hanya tersenyum dingin tanpa henti dan terus mendaki. Segera, keduanya tiba di atas 60.000 mil. Sosok Daimel tiba-tiba berhenti, memiliki firasat buruk yang muncul di hatinya. Jarak ini sudah jauh melampaui batas yang harus dicapai Ye Yuan. Tapi Ye Yuan masih memanjat ke atas. Dia tiba-tiba merasa jatuh ke dalam lubang. Pada saat ini, Ye Yuan juga berhenti. Berbalik, dia berkata dengan mencibir, apa? Takut, bukankah Anda mengatakan bahwa saya tidak dapat mencapai puncak gunung? Apakah kamu mau mencoba? Bab 2426, membuatmu kehilangan tiga lapisan kulit. Meskipun Ye Yuan terluka parah saat ini dan auranya lemah, kata-katanya penuh dengan penghinaan dan sarkasme. Ekspresi Daimel sangat jelek saat dia berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu mendorong nenek moyang ini? Apa lelucon? Bahkan dengan seberapa luas dunia ini, apakah masih ada tempat yang tidak berani dikunjungi oleh nenek moyang ini? Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, begitukah? Kemudian Anda bisa datang dan mencoba apakah saya bisa mencapai puncak atau tidak? Selesai berbicara, Ye Yuan tidak bisa diganggu untuk berbicara lagi, jadi dia terus memanjat. Daimel tidak bisa menahan tersedak dan sebenarnya tidak segera mengejar. Dia memang telah diintimidasi oleh Ye Yuan. Ekspresi tenang Ye Yuan membuatnya agak tidak yakin. Segera, dia tersenyum dingin dan berkata, anak hebat, menunjukkan kekuatan kosong di depan nenek moyang ini. Benar-benar hampir digertak olehmu. Alam Kaisar Surgawi Belaka juga ingin mencapai puncak aturan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa nenek moyang ini tumbuh dengan ketakutan? Keberadaan seperti apa Daimel, secara alami tidak mungkin baginya untuk diintimidasi oleh beberapa kata. Tapi dia tidak tahu bahwa Ye Yuan justru memanfaatkan mentalitasnya ini. Itulah mengapa dia dengan sengaja mendorong Daimel. Ye Yuan mampu mendaki di atas 60 ribu mil. Ini sendiri sudah sangat tidak biasa. Jika Daimel agak takut dan tidak berani muncul, maka Ye Yuan akan menyanyiakan semua usahanya sebelumnya. Tapi, selama dia terpancing sedikit, Daimel pasti akan berpikir bahwa dia mempertahankan penampilan kekuatannya, dan mengejarnya. Benar saja, Daimel menyukainya. 60 ribu mil. 65 ribu mil. 70 ribu mil. Ketika mencapai 70 ribu mil, Daimel menjadi semakin terkejut. Tapi dia masih tidak mau percaya bahwa Ye Yuan benar-benar bisa mencapai puncak. Karenanya, dia memilih untuk terus mengejar. 71 ribu mil. 73 ribu mil. Ketika mencapai 75 ribu mil, Ye Yuan masih mendaki. Sementara pada saat ini, sudah menjadi sangat berat bagi Daimel untuk menerobos formasi. Tiba-tiba, jantungnya berdebar kencang, akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Bagaimana mungkin alam kaisar surgawi bisa naik ke ketinggian 75 ribu mil? Selanjutnya, dia menemukan bahwa sejak dia memasuki gunung delapan void, jarak dari Ye Yuan terus menyusut, tetapi selama ini berada dalam jangkauan yang dapat diatur. Itu seperti, ini hanyalah jebakan. Tidak baik, mungkinkah anak ini benar-benar bisa mencapai puncak? Tidak mungkin, aku tidak bisa naik lagi. Kalau tidak, bahkan jika itu aku, aku akan menggigit lebih dari yang bisa kukunya juga. Petik 2. Ekspresi Daimel berubah liar dan dia berbalik dan hendak pergi. Tapi saat itu, ledakan tawa dingin datang dari belakangnya. Daimel, kamu sudah mendaki begitu tinggi. Anda akan pergi tanpa istirahat sebentar. Ye Yuan berkata dengan sinis. Ekspresi Daimel serius saat dia berkata, wah, kamu benar-benar bisa mendaki ke puncak gunung. Ini tidak mungkin. Namun, bahkan jika Anda dapat mencapai puncak, tidak ada gunanya juga. Ini adalah formasi mati. Itu tidak bisa menjebakku. Ye Yuan tertawa dingin dan berkata, begitukah? Mungkin itu tidak bisa membunuhmu, tapi, tidak membuatmu kehilangan tiga lapis kulit hari ini, kamu bisa melupakan pergi. Gemuruh. Seluruh delapan pegunungan void tiba-tiba mulai bergetar hebat. Sembilan api hantu memancarkan cahaya menyilaukan di puncak gunung. Aura menakutkan langsung menyebar ke seluruh pegunungan. Melihat adegan ini, ekspresi Daimel berubah drastis. Semua bulu di tubuhnya berdiri. Perasaan bahaya yang luar biasa muncul di hatinya. Ini tidak mungkin. Anda, Anda mengaktifkan Grand Array. Ini adalah susunan besar aturan. Bagaimana Anda, seorang kaisar surgawi belaka, mungkin mengaktifkannya. Petik 2. Adegan yang terjadi di depan matanya benar-benar melampaui imajinasi Daimel. Array besar aturan sebenarnya diaktifkan secara tidak dapat dipahami seperti ini. Ledakan Tempat Daimel berdiri tiba-tiba meletus dengan ledakan yang mengerikan, dan benar-benar langsung meledakan Daimel terbang. Ledakan ini datang sangat tiba-tiba, tanpa suara apapun, tetapi sangat kuat. Dengan kekuatan Daimel, dia sebenarnya tidak bisa menghentikannya. Ledakan Bang Daimel berada di udara ketika serangkaian ledakan mengejutkan datang, meledak sampai Daimel terbang kemana-mana dengan sangat menyedihkan. Setiap suara ledakan membawa kekuatan yang menakutkan hingga ekstrim. Bahkan Deva Fifth Blights biasa juga akan hancur berkeping-keping di bawah ledakan ini. Ini adalah kekuatan aturan. Sosok Lin Wushuang muncul di samping Ye Yuan dengan tenang dan dia berkata dengan prihatin, Lord Sein Azure, cederamu. Ye Yuan melambaikan tangannya dan mendidih dengan niat membunuh saat dia berkata, tidak akan mati. Dari pasukan ras dewa, mereka yang memasuki jajaran barisan besar, membunuh tanpa ampun. Lin Wushuang berkata dengan hormat, Ia. Dia kemudian melihat Ye Yuan membuat gerakan. Segera, seluruh batasan delapan gunung void tampak seperti air mendidih, langsung mendidih. Suara ledakan yang mengerikan terdengar di mana-mana di Eighth Void Mountain Rang. Ras dewa dan monster jurang yang sedikit lebih lemah itu langsung diledakan menjadi abu terbang. Hampir dalam sekejap, lebih dari setengah pasukan ras dewa terbunuh atau terluka. Bagaimana mungkin kengerian dari sejumlah besar aturan dijelaskan dengan kata-kata. Saat itu, Lin Wushuang menggunakan susunan besar ini untuk membunuh ras surgawi sampai ratapan malapetaka memenuhi tanah. Saat ini, adegan ini dimainkan lagi di bawah perencanaan hati-hati Ye Yuan. Sementara pada saat ini, pembangkit tenaga listrik ras manusia hampir semuanya gemetar. Mereka tercengang dengan takjub oleh pemandangan ini di depan mata mereka. Terlepas dari Nisuan dan beberapa orang, mereka sama sekali tidak menyangka bahwa tanah terlarang gunung delapan kekosongan ini benar-benar menjadi tempat perubahan haluan yang menantang surga. Mereka hanya melihat para ahli ras surgawi di depan mereka diledakan, menjadi daging dan darah dalam sekejap mata. Kekuatan semacam ini benar-benar mengejutkan langit dan bumi dan bahkan membuat para dewa dan hantu menangis. Sementara di tempat lain, pasukan tak terduga yang dipimpin oleh Pang Zen sudah menunggu sampai mereka terbakar amarah. Saat Grand Array 8 Void Mountain meletus, raungan marah Pang Zen segera menyebar ke seluruh tiga pasukan. Saudaraku, bayar kembali untukku. Jangan biarkan satupun dari legion anak surgawi pergi. Membunuh. Kekuatan tentara yang tak terduga menyebar ke seluruh hamparan luas tanah terbuka sekaligus. Melihat satu demi satu saudara bersumpah mati dengan menyedihkan di bawah pengepungan legion anak-anak surgawi, mereka sudah lama memiliki perut yang terpendam amarah. Pada saat ini, mereka akhirnya meledak. Hanya untuk melihat masing-masing prajurit legion yang tak terduga memiliki mata merah, mendesak kecepatan mereka ke ekstrim, menerkam ke arah legion anak surgawi. Pada saat ini, 10 ribu orang yang dipimpin oleh Wan Zen sudah ditinggalkan hanya dengan beberapa ratus orang, dan mereka masih menggantungkan hidup mereka dengan pahit. Beberapa ratus orang ini melindungi Wan Zen di tengah. Bahkan jika mereka mati, mereka juga tidak mau mundur setengah langkah. Sebelumnya, Wan Zen memimpin pasukannya, dan dia bergegas ke depan sendirian. Ada pembangkit tenaga sembilan tanda yang disuntikan di legion anak surgawi juga. Wan Zen bertarung satu lawan banyak, memenggal kepala semua kekuatan legion anak surgawi. Namun, dia sendiri juga hanya memiliki setengah kehidupan. Tepat ketika mereka berada di ambang keputus asaan, teriakan pertempuran tiba-tiba mengguncang langit. Tentara yang dipimpin oleh Pang Zen sudah bergegas. Bertarung dalam jarak dekat, Pang Zen menyerang dengan amarah, sumber petir melonjak liar, menamparkan lebih dari selusin anak surgawi sampai mati dengan telapak tangan. Pasukan tak terduga memiliki momentum yang tak terhentikan, sepenuhnya menekan momentum memaksakan legion anak surgawi sekaligus. Mereka bertarung satu lawan banyak, ditambah dengan menyerang dengan marah, membunuh sampai legion anak-anak dewa menderita kekalahan telak. Di sisi eselon atas, ledakan sunyi meledak, pembangkit tenaga sembilan tanda tahap awal dan tahap menengah itu langsung memiliki sejumlah besar dari mereka yang dihabisi. Bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi sembilan tanda tahap akhir juga benar-benar diarahkan di bawah ledakan yang mengerikan ini. Misuan dan yang lainnya memanfaatkan momentum untuk mengejar mereka, membantai musuh-musuh mereka sampai para ahli teratas dari ras surgawi benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Saat Grand Array 8 Void Mountain bangkit, situasinya langsung terbalik. Ditambah dengan itu ada banyak ahli pasukan koalisi, bertarung satu lawan satu, sekelompok besar pembangkit tenaga listrik di sisi ras dewa jatuh dengan sangat cepat. Pembangkit tenaga ras surgawi yang tidak memasuki kisaran Grand Array semuanya diam-diam menghembuskan bahwa mereka beruntung. Bab 2427, Kemenangan Besar Bang, bang, bang Suara ledakan yang datang dari puncak gunung membuat jantung semua orang berdebar. Seseorang sekuat Daimelt benar-benar diledakkan terbang ke sana kemari seperti bola, tanpa kekuatan sedikit pun untuk melawan. Gelombang aturan tampaknya membawa kekuatan dao surgawi, membuat orang terpesona melihatnya. Daimelt diledakkan sampai dia menjadi gumpalan daging dan darah yang kabur dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu adalah pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Jelas, dia sudah terluka parah. Gelombang mengerikan semacam ini, Jeroan Daimelt pasti mengalami kejutan yang luar biasa. Jika bukan karena kekuatannya yang terlalu tangguh, dia pasti sudah lama disetrum menjadi pasta daging. Sayang sekali, ini bukan saat aku berada di masa jayaku. Kalau tidak, dia akan mati tanpa keraguan. Di samping Yeyuan, Lin Wushuang berkata sambil menghela nafas. Yeyuan berkata dengan dingin, cukup. Serahkan sisanya padaku. Lin Wushuang berkata, kemajuan yang mulia agak lambat. Kalau tidak, bagaimana mungkin giliran ras dewa untuk berperilaku liar. Petik 2. Yeyuan berkata tanpa daya, lahir di waktu yang salah, apa yang bisa dilakukan untuk itu? Tubuh Lin Wushuang sudah menjadi sangat ilusi saat ini dan benar-benar tampak seperti akan menghilang. Dia membungkuk ke tanah dan berkata, Yang mulia, esensi darah yang ditinggalkan oleh murid ini telah habis setelah pertempuran ini. Di masa depan, murid ini tidak akan bisa mengikuti Yang mulia. Yang mulia, harap berhati-hati. Tatapan Yeyuan berkedip dan dia berkata, Takdir muncul dan takdir padam, mungkin. Nasib kita belum selesai. Jika ada reinkarnasi, orang suci ini akan membiarkanmu kembali lagi. Seluruh tubuh Lin Wushuang bergetar dan dia berkata, Yang mulia, apa maksudmu? Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku juga tidak terlalu jelas. Hanya saja aku samar-samar merasakan sesuatu. Semoga apa yang kurasakan tidak salah. Lin Wushuang memiliki ekspresi terkejut di wajahnya dan berseru, memasuki reinkarnasi hanyalah sebuah legenda. Tidak ada yang tahu kemana kita pergi setelah kematian. Dengan Yang mulia memiliki perasaan samar dari kekuatan di luar kendali, sepertinya Anda telah mencapai ranah yang tidak dapat kami bayangkan. Jika ada kesempatan untuk melakukannya lagi, Lin Wushuang bersedia mengikuti Yang mulia sampai mati. Yeyuan terdiam, sosok Lin Wushuang secara bertahap menghilang. Tidak ada lagi Grand Ancestorsky Formation di dunia ini. Namun, ada legenda Grand Ancestorsky Formation. Dialah yang menumpahkan darah jantungnya 10 miliar tahun yang lalu, meletakkan Grand Array yang mengejutkan surga dalam semalam, menghalangi para ahli ras surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Dialah yang kembali mendominasi 10 miliar tahun kemudian, menimbulkan korban besar pada pasukan ras surgawi lagi. Dia melakukan prestasi abadi untuk umat manusia, untuk banyak sekali ras. Kalian semua tenang saja, saya harap suatu hari nanti, saya bisa mengaktifkan kalian semua lagi. Yeyuan berkata dengan desahan ringan. Jika ada perang, ada kematian. Tidak ada yang bisa mengubah ini. Begitu Lin Wushuang pergi, Grand Array menjadi benda mati. Dengan kekuatan Yeyuan saat ini, dia tidak dapat benar-benar mengendalikan Grand Array sama sekali. Daimelt adalah pemandangan yang mengerikan dari ujung kepala sampai ujung kaki, tetapi dia tertawa liar ketika dia berkata, hahaha, bocah, kamu tidak bisa membunuhku pada akhirnya. Lin Wushuang hanyalah gumpalan esensi darah yang memiliki aktivitas mendadak sebelum runtuh. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Petik 2 Yeyuan memandang Daimelt dan berkata dengan dingin, lain kali kita bertemu adalah saat aku akan mengambil nyawa anjingmu. Berat, menurutmu, masih ada waktu berikutnya. Saya khawatir lain kali, siapa yang akan anda hadapi adalah berbagai nenek moyang ras surgawi saya. Petik 2 Setelah perjuangan yang sengit, Daimelt akhirnya membebaskan diri dari batasan susunan agung gunung delapan void. Sehubungan dengan bakat Yeyuan, dia tidak memiliki keraguan sedikitpun. Oleh karena itu, setelah pertempuran tragis ini, ketakutannya terhadap Yeyuan semakin kuat. Mampu membangunkan Lin Wushuang dengan sendirinya, sama sekali bukan hal yang bisa dilakukan oleh kebanyakan orang. Tapi Yeyuan melakukannya. Ada terlalu banyak rahasia yang tersembunyi di tubuh anak ini. Jika dia tidak mati, Daimelt tidak bisa bersantai. Meninggalkan kalimat ini, Daimelt merobek udara dan pergi. Array besar secara bertahap meredah, memulihkan kedamaian masa lalu. Dalam pertempuran ini, pasukan koalisi segudang ras memenangkan kemenangan penuh. Lebih dari setengah dari pasukan ras surgawi terbunuh atau terluka dengan vitalitas mereka terpengaruh. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik. Tentara yang tak terduga mengejar mereka sejauh 30 ribu mil, dan akhirnya, legiun anak-anak surgawi benar-benar musnah. Pasukan koalisi segudang ras meluncurkan serangan balasan dengan hirup pikuk, menyebabkan kurang dari satu dari sepuluh tentara ras surgawi tetap hidup. Pembangkit tenaga listrik tertinggi bekerja sama untuk mengejar dan menyerang. Pakar ras surgawi menderita kerugian besar. Pertempuran Eight Void Mountain memiliki makna yang luas. Namun, semua orang jelas dalam hati mereka bahwa pertempuran berikutnya akan lebih berbahaya. Konfrontasi antara pembangkit tenaga listrik teratas dari kedua belah pihak adalah pertempuran terakhir untuk menentukan kepemilikan dunia Heavenspun. Hahaha, luar biasa, benar-benar luar biasa. Sejak pertempuran kiamat dimulai sampai sekarang, kami telah ditindas secara luar biasa selama ini. Hari ini, kita akhirnya bisa berjalan dengan kepala tegak. Nisuan kembali dari membunuh musuh dan tertawa terbahak-bahak. Beberapa tahun ini, dia benar-benar frustrasi hingga ekstrim. Kekuatan lawan, pasukan sekutu masing-masing memendam motif tersembunyi mereka sendiri, kelemahan kekuatan tempur ras manusia, semua membuatnya kelelahan secara mental dan fisik. Bertarung dalam pertempuran, kalah dalam pertempuran. Bahkan jika jumlah tentara manusia ratusan dan ribuan kali lipat dari tentara musuh, hampir tidak ada pertempuran yang menang. Tetapi dalam pertempuran hari ini, mereka benar-benar mengalahkan ras dewa. Bukankah itu menyenangkan? Dia melihat ke arah pemuda yang agak kurus di atas gunung, sangat mengagumi. Ini adalah Sein Azure keabadian. Si Potian juga tertawa terbahak-bahak dan berkata, hal-hal sialan dari ras dewa itu sangat arogan di masa lalu. Kali ini, melihat penampilan mereka yang menutupi kepala dan bergegas pergi, rasanya benar-benar luar biasa. Hahaha. Benda-benda sialan ini memanggil kita semut setiap hari. Kali ini, semut juga menggigit gajah sampai mati. Pembangkit tenaga berbagai ras benar-benar merasa dimuliakan setelah dipenuhi. Mereka semua melihat ke arah sosok di puncak gunung itu tanpa persetujuan sebelumnya, mata mereka penuh kekaguman. Dialah, yang memperhitungkan setiap kemungkinan yang mungkin, memikat ras dewa ke dalam jebakan selangkah demi selangkah. Itu dia, yang naik ke puncak gunung Delapan Void, dan mengaktifkan Grand Array abadi. Tanpa dia, tidak akan ada kemenangan besar ini. Tiba-tiba Nisuan mengangkat tangannya dan berteriak, Lord Saint Azuray Perkasa. Para pemimpin lain mengerti dan juga mengangkat tangan mereka dan berteriak, Tuan Saint Azuray Perkasa. Tuan Saint Azuray Perkasa. Teriakan itu tumbuh lebih tinggi dari setiap gelombang sebelumnya. Seluruh Eight Void Mountain Rang mendidih dengan kegembiraan. Gedebuk. Di kaki gunung Delapan Kekosongan, Pang Zen datang dalam perjalanan lelah dan lelah, langsung berlutut di tanah saat dia berkata dengan terisak, Yang mulia, selamatkan Wan Zen. Dia, dia berada di kaki terakhirnya. Alis Ye Yuan sedikit berkerut, tiba di kaki gunung dengan cepat. Itu hanya untuk melihat bahwa di tanah, Wan Zen sudah menghembuskan napas dan tidak menghirup udara lagi. Dalam pertempuran sebelumnya, dia hampir memblokir legion anak surgawi dengan kekuatannya sendiri untuk menunda mereka, tetapi dia juga menderita luka yang sangat parah. Ye Yuan melirik sekilas, ekspresinya sedikit meredah dan dia berkata dengan dingin, Tidak apa-apa. Dia tidak akan mati. Selesai berbicara, pil obat masuk ke perutnya. Aura Wan Zen menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ketika semua orang melihat adegan ini, masing-masing dari mereka terkejut sampai mereka menatap tercengang dengan mulut ternganga. Mereka tidak tahu bagaimana Lord Saint Azuré memiliki kultifasi jalur alkimia yang begitu menakutkan. Pang Zen membuka matanya lebar-lebar dan dia berkata dengan ekspresi kaget, Apa? Pil obat apa ini? Itu juga terlalu ajaib, kan? Setelah itu, dia menggunakan ekspresi seperti melihat hantu untuk melihat Ye Yuan lagi, dan dia berkata, Apakah masih ada sesuatu yang Lord Saint Azuré tidak bisa lakukan di dunia ini? Hanya dalam beberapa saat, Pang Zen sudah duduk. Kulitnya pucat pasi. Saat dia hendak membungkuk pada Ye Yuan, dia dihentikan oleh Ye Yuan. Terima kasih banyak atas rahmat penyelamatan nyawa yang mulia, kata Wan Zen. Pasukan koalisi segudang ras menghancurkan pasukan ras surgawi, berita ini segera menyebar ke seluruh dunia heaven span seperti angin. Segudang ras yang awalnya dalam keadaan cemas terus-menerus entah kenapa dikuatkan saat ini. Semua orang bersorak gembira, bersuka cita atas kemenangan mereka. Dan nama besar Saint Azuré juga menyebar ke seluruh heaven span world dalam waktu yang sangat singkat. Saint Azuré lah yang mengatasi gelombang pasang yang mengamuk, dan dia menyelamatkan banyak sekali ras. Bab 2428, nama menyebar ke seluruh dunia. Siapa Saint Azuré? Saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya sama sekali. Petik 2 Hehehe, kamu bodoh dan kurang informasi, kan? Orang ini terkenal di seluruh dunia heaven span. Meskipun dia hanya kaisar surgawi, statusnya sangat dihormati. MN, berhentilah membiarkan kami menggantung, siapa itu? Beberapa tahun yang lalu, ada gempa besar di dunia alkimia. Leluhur kedokteran dikalahkan, dan leluhur baru didirikan. Seorang pemuda alam kaisar surgawi dianugerahi gelar leluhur oleh seluruh dunia alkimia. Menurut Anda siapa yang masih bisa melakukannya? Petik 2 Di sebelahnya, sekelompok orang mengungkapkan ekspresi terkejut, dengan ekspresi tidak percaya. Tidak ada yang bisa mengira bahwa Saint Azuré yang terkenal di seluruh dunia heaven span sebenarnya adalah leluhur Ye, Ye Yuan. Petik 2 Seorang seniman bela diri rilem kaisar surgawi benar-benar menjadi tokoh kunci dari pertempuran yang menghancurkan dunia ini. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Pada saat ini, ratusan pembangkit tenaga kaisar surgawi mengepung paman setengah baya dengan penampilan yang mengerikan. Paman setengah baya yang tampak malang ini disebut bauti ande, pembangkit tenaga kaisar surgawi juga, mencari nafkah dari menjual informasi. Informasinya sangat akurat dan tidak pernah membuat kesalahan sebelumnya. Jadi orang memberinya julukan, pertanyaan Bao. Bao Inquiry selalu membebankan biaya yang sangat mahal. Tapi kali ini, dia memiliki rilis berita gratis yang langka, menarik sekelompok besar pembangkit tenaga kaisar surgawi untuk mengelilingi dan melihat. Meskipun pembangkit tenaga kaisar surgawi ini tidak pergi ke garis depan, mereka menaruh banyak perhatian pada situasi di garis depan. Bagaimanapun, perang skala ini mempengaruhi masa depan mereka. Seorang kaisar surgawi berkata dengan tidak percaya, ini tidak mungkin. Saya mengakui bahwa leluhur Ye memiliki bakat yang mengejutkan di jalur alkimia, tetapi kekuatan apa yang dia miliki untuk mengusir pasukan ras surgawi dengan kekuatannya sendiri. Kemungkinan ada elemen berlebihan di antara ini, kan? Petik 2. Di sampingnya, seorang ahli kaisar surgawi dalam jubah kasar berkata dengan anggukan, aku juga berpikir begitu. Untuk mengatakan bahwa rahasia mendalam kaisar surgawi mengusir ras dewa sendirian, aku masih mempercayainya. Dia, alam kaisar surgawi kecil yang lemah, berdasarkan apa? Kemungkinan besar? Berita dari depan membuat rumor semakin membesar, itu terlalu dibesar-besarkan. Petik 2. Memang begitu, deva fifth light lebih seperti itu. Dampak dari alam kaisar surgawi pada perang terlalu kecil. Itu tidak mungkin. Berita ini, mereka mendengar banyak tentang hal itu dalam periode waktu ini. Tetapi dapat dikatakan bahwa tidak ada yang benar-benar mempercayainya. Alam kaisar surgawi yang mempengaruhi perang, hal semacam ini benar-benar menggelikan. Namun, Bao Inquire mencibir di wajahnya dan berkata, Kalian sekelompok orang bodoh, apa yang kalian tahu? Lord Saint Azuray dengan cerdik merancang rencana yang saling terkait, dan dia memikat pasukan ras surgawi ke Eight Void Mountain. Dan dia mengaktifkan Grand Array aturan Eight Void Mountain. Anggota ras dewa di bawah tanda sembilan hampir sepenuhnya dimusnahkan. Panglima ras dewa, Daimel, dipukuli sampai dia hampir mati. Lord Saint Azuray bukan hanya master jalur alkimia, tapi dia juga master jalur formasi. Selanjutnya, saya bahkan mendengar desas-desus. Hanya saja. Kata-kata Bao Inquire membuat semua orang tercengang dengan takjub. Mereka tahu bahwa berita yang keluar dari mulut Bao Inquire pada dasarnya sudah sangat nyata. Tetapi hal-hal yang dia katakan terlalu mengejutkan. Grand Array at Void Mountain, semua orang tahu bahwa itu tak terduga. Sejak dahulu kala, tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga jalur formasi yang tidak dapat benar-benar memahami susunan besar. Tapi Ye Yuan mengaktifkan kembali aturan Grand Array. Cara semacam ini benar-benar fantastis. Sarana aturan di atas untuk berurusan dengan pasukan ras dewa memang lebih dari cukup. Hanya saja, ingin mencapai langkah ini terlalu sulit. Namun, kata-kata Bao Inquire berikut telah membangkitkan selera mereka. Hanya apa? Cepat dan katakan. Ya, berhentilah membiarkan kami menggantung. Mungkinkah masih ada berita yang lebih eksplosif? Semua orang mendesak Bao Inquire satu demi satu, tetapi Bao Inquire menggelengkan kepalanya dengan tatapan misterius dan berkata, lupakan, lupakan, jangan katakan. Berita ini tidak dikonfirmasi, saya tidak berani mengatakan omong kosong. Petik 2 Semua orang hampir muntah darah. Makan mereka bergejolak. Jadi bagaimana mereka bisa membiarkannya meluncur begitu mudah? Aku bilang, kamu terlalu berlebihan. Lebih baik Anda tidak berbicara sama sekali. Jangan berhenti setelah mengatakannya di tengah jalan. Apa-apaan ini. Bahkan jika itu tidak nyata, Anda hanya mengatakannya, dan kami akan mendengarkan dan menertawakannya setelah mendengarkan. Bukankah itu akan berhasil? Ya, Bao Selidiki. Jika Anda tidak mengatakannya dengan jelas hari ini, kami tidak akan membiarkan Anda pergi. Kelompok Kaisar Surgawi ini marah. Semua mengatakannya dengan sedih. Bao Inquire terkekeh dan berkata, Baiklah. Karena itu masalahnya, maka saya akan berbicara tentang Lord Saint Azuray ini. Saya mendengar, itu hanya-hanya mendengarnya. Petik 2 Kelompok Kaisar Surgawi mengangkat telinga mereka. Semua memperhatikan dengan ama, takut kehilangan detail sekecil apapun. Nama Lord Saint Azuray sudah terkenal di seluruh Heaven Spun World sekarang. Mengenai gosipnya, semua orang secara alami sangat ingin tahu. Meskipun kata-kata ini adalah rumor, masih ada beberapa kredibilitas yang keluar dari mulut Bao Inquire. Seperti yang dikatakan Bao Inquire, ekspresinya juga berangsur-angsur menjadi serius. Ketika yang lain melihat situasinya, hati mereka menjadi lebih muram. Saya mendengar bahwa Lord Saint Azuray membangunkan pembangkit tenaga listrik aturan di Eight Void Mountain. Selanjutnya, pembangkit tenaga listrik aturan ini sepertinya mengenal Lord Saint Azuray. Saat mereka bertemu, dia benar-benar berlutut. Tentu saja, ini hanya desas-desus. Tidak ada cara untuk membuktikannya. Bao Inquire berkata dengan tatapan serius. Sebenarnya, dia membayar mahal untuk berita ini, menanyakannya dari jalur formasi yang berdaulat dari Eight Void Mountain. Berita ini masih memiliki beberapa kredibilitas. Hanya saja berita ini terlalu tak terbayangkan. Bahkan dia merasa itu agak palsu. Benar saja, saat kata-kata ini keluar, kelompok Kaisar Surgawi langsung gempar. Apa? Sebuah pembangkit tenaga listrik aturan berlutut ke arah junior alam Kaisar Surgawi. Petik 2. Bao Inquire, lelukonmu ini terlalu berlebihan. Hahaha, lelucon ini sangat lucu. Bao Inquire, kamu berhasil membuat kami tertawa. Semua orang tertawa keras, tapi Bao Inquire tidak tertawa. Tawa dari pembangkit tenaga Kaisar Surgawi itu berangsur-angsur berhenti. Pada akhirnya, itu menjadi tawa kering. Mereka tahu bahwa ketika Bao Inquire memiliki ekspresi ini, dia selalu sangat serius. Yang juga untuk mengatakan bahwa dia tidak bercanda. Seorang Kaisar Surgawi berkata, B. Batuk-batuk, Bao Inquire, ini tidak nyata, kan? Tetapi ini juga terlalu tidak masuk akal. Bao Inquire menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak yakin, tapi itu bukan rumor yang tidak berdasar. Meskipun Gunung Delapan Void tidak dapat dibandingkan dengan masa lalu sekarang, masih ada beberapa orang yang memahami dao di gunung. Untuk masalah ini, saya menghabiskan banyak upaya untuk pergi dan bertanya. Pada akhirnya, mereka yang turun gunung semua tetap diam dan tidak mengatakan apa-apa. Jika itu benar-benar lelucon, ekspresi mereka tidak akan seperti itu. Selanjutnya, ada satu hal lagi. Dengan ini, tidak ada yang tertawa lagi. Jika itu benar-benar lelucon, mereka yang turun gunung pasti akan menertawakannya. Ekspresi mereka pasti akan sangat berbeda. Setidaknya, reaksinya seharusnya sama dengan reaksi mereka barusan. Masing-masing dari mereka menahan nafas, mendengarkan apa yang Bao Inquire katakan selanjutnya. Fifth Light, Kaisar Langit Yue Feng, berlutut di depan pintu perkemahan Lord St. Azuray dan tidak bangun. Menurut apa yang saya tahu, dia memahami dao di gunung pada waktu itu. Dan dia adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik Fifth Light di gunung saat itu. Pembangkit tenaga listrik Fifth Light berlutut dan tidak bangun, apakah Anda semua tahu apa artinya itu? Tanya Bao. His. Ada suara udara dingin yang tersedot di sekitar. Berita yang Bao Inquire katakan kepada mereka terlalu mengejutkan. Nama Besar Kaisar Surgawi Yue Feng, siapa yang tidak tahu. Dalam formasi dao, dia cukup untuk menempati peringkat 10 besar. Tapi tingkat pembangkit tenaga listrik inilah yang benar-benar berlutut di depan Kam Ye Yuan dan tidak bangun. Bab 2429, di mana kebenaran berada. Di depan perkemahan, Pang Zen datang di samping Yue Feng dan tidak berkata dengan patuh atau angkuh, kamu tidak perlu berlutut lagi. Yang Mulia mengatakan bahwa jika Anda benar-benar ingin bertobat, ikuti Lord Nisuan. Pergilah berperang untuk membunuh musuh dan membela umat manusia. Pang Zen saat ini bangga tetapi tidak sombong. Di masa lalu, dia mengandalkan prestis seleluhur petir, dan dia mempertimbangkan segalanya dan semua orang di bawah perhatiannya. Sekarang, dia mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mengangkat hidungnya ke dunia. Sebagai tangan kanan Ye Yuan, dia bisa menganggap pembangkit tenaga listrik manapun di dunia ini setara. Dia memiliki latar belakang yang kuat dan juga prestasi yang membanggakan. Ketika Yue Feng melihat Pang Zen, pupil matanya tidak bisa menahan sedikitpun dan dia berkata, kamu. Kamu keturunan leluhur petir. Pang Zen menganggup dan berkata, itu benar, leluhurku justru leluhur petir. Yue Feng menarik napas dingin. Seberapa dihormati status-status leluhur petir. Namun, Pang Zen sebenarnya bersedia menjadi pion di bawah Ye Yuan. Kekagumannya terhadap Sein Azure sepenuhnya karena ajaran leluhurnya. Meskipun dia menyaksikan cara Ye Yuan, dia masih tidak berani percaya bahwa leluhur dao yang bermartabat benar-benar akan melakukan hal semacam ini yang menurunkan statusnya sendiri. Leluhur dao berbeda dari Lin Wu Shuang. Lin Wu Shuang hanyalah pembangkit tenaga listrik aturan mati, sementara leluhur dao adalah penguasa yang hidup. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Yang mulia sebagai Sein Azure dari keabadian menciptakan 10 miliar tahun kemakmuran umat manusia sendirian. Bahkan leluhur juga harus memanggil Lord Sein Azure dengan hormat di depannya. Jika Anda ingin menebus kejahatan Anda dengan tindakan berjasa, lepaskan kebanggaan Anda akan penyakit kelima, dan pergi ke garis depan untuk membunuh musuh. Di masa depan, secara alami akan ada perbuatan baik Anda. Jika kamu tetap tidak menyesal, hehehe, bahkan Kaisar Langit pun tidak bisa menyelamatkanmu juga. Selesai berkata, Pang Zen pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Ekspresi Yue Feng sangat jelek, tapi dia sangat jelas tentang pengaruh Sein Azure saat ini. Mungkin kekuatan tempur individunya tidak kuat, tetapi semua pembangkit tenaga listrik 5th Blight di kam ini mematuhi perintah Sein Azure. Pertempuran sebelumnya benar-benar mengejutkannya. Menghasilkan awan dengan satu putaran tangan dan hujan dengan yang lain, itu berbicara tentang Ye Yuan, kan? Mengatasi gelombang yang mengamuk dengan kekuatannya sendiri, menghancurkan ras dewa. Prestasi luar biasa ini sudah cukup untuk diedarkan selama berabad-abad. Pertempuran kiamat ini belum berakhir, jika umat manusia dikalahkan pada akhirnya, semuanya secara alami tidak perlu dibahas lagi. Tetapi jika umat manusia menang pada akhirnya, maka statistik Ye Yuan akan diturunkan selamanya. Pada saat itu, bukan hanya ras manusia, banyak ras juga harus tunduk di kakinya. Ye Yuan akan menjadi orang suci abadi yang hidup. Deva 5th Blight-nya memang sangat mengesankan, tetapi di depan Ye Yuan, dia bahkan tidak dihitung sebagai apapun. Di dunia ini di mana yang kuat berkuasa, kekuatan adalah segalanya. Namun, Ye Yuan sudah melampaui level ini. Statusnya bisa mengguncang segalanya. Hanya berdasarkan dia telah menyinggung Ye Yuan sebelumnya, dia tidak akan memiliki cara untuk melanjutkan ras manusia sama sekali. Pada saat itu, betapapun luasnya dunia ini, tidak akan ada tempat untuk menampungnya. Konsekuensi ini terlalu menakutkan. Dia tidak pernah berpikir bahwa keingin tahuan sesaatnya benar-benar menyebabkan masalah besar. Oleh karena itu, dia melepaskan kebanggaan dari penyakit kelima dan berlutut di depan perkemahan Ye Yuan. Tapi Ye Yuan sama sekali tidak berniat menemuinya. Melihat pandangan belakang Pang Zen, Yue Feng mau tidak mau linglung. Dia dan Pang Zen memiliki kesamaan. Tapi dia dan Pang Zen berjalan menuju dua ekstrim. Satu dihormati oleh ribuan orang. Satu dicerca oleh ribuan. Mungkinkah? Aku benar-benar salah. Yue Feng bergumam. Tidak tahu berapa lama berlalu, Yue Feng perlahan bangkit dan berjalan ke arah kam tentara pusat. Lord Saint Azuré, Yue Feng sudah berlutut selama tiga hari tiga malam di luar kam, benar-benar tidak perlu peduli padanya. Kata Nisuan. Bagaimanapun, dia adalah penguasa Deva Fifth Light. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengabaikannya. Ye Yuan berkata, waktu dapat memperlancar segalanya. Banyak orang menghindari dan tidak melawan. Saya tidak menyalahkan mereka. Tetapi leluhurnya mengalami masa itu, namun dia mengabaikan hidup dan mati bangsanya sendiri. Aku tidak bisa memaafkannya. Saya tahu bahwa ada banyak orang di antara Anda semua yang bingung. Tetapi jika Anda semua mengalami kematian Saint Profound, Anda tidak akan memiliki pemikiran seperti ini. Seratus orang keluarga Jian mengorbankan hidup mereka secara heroik untuk suatu tujuan. Seberapa mengharukan dan tragis itu. Mereka semua memilih kematian di puncak hidup mereka. Orang suci ganda biru dan mendalam. Menurut pendapat saya, itu harus mendalam dan azure dual science. Kelebihan Saint Profound berada di atas milikku. Orang suci ini melakukan perjalanan melalui ruang waktu dan hanya meninggalkan warisan. Tapi Saint mendalam, apa yang dia tinggalkan adalah sekelompok nyala api yang tak terpadamkan. Di mana kebenaran terletak, kehendaknya masih hidup bahkan jika puluhan ribu mati. Seorang penguasa dari generasinya, mengorbankan hidupnya untuk keadilan, menempa tujuan besar yang abadi. Ini adalah pembangkit tenaga listrik sejati. Petik 2. Bagaimana menurut Anda semua 18 nenek moyang mencapai puncak aturan? Dengan mengandalkan warisan yang saya tinggalkan. Tidak, karena Saint Profound menorehkan dua kata di hati mereka masing-masing, tujuan yang benar. Dua kata inilah yang mendorong mereka untuk terus menjadi lebih kuat, dan mencapai puncak ras manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu juga dua kata yang membuat mereka bertarung dengan ras dewa dengan sengit, tidak beristirahat sampai mereka mati. Dan setelah mereka, tidak ada lagi kekuatan aturan. Alasannya sama terletak di sini. Petik 2. Berbicara sampai belakang, jejak kabut benar-benar berputar di mata Yeyuan. Banyak orang menundukkan kepala karena malu. Siapa yang dibicarakan Yeyuan bukan hanya Yue Feng, tetapi juga sebagian besar orang yang hadir. Meskipun pertempuran ini dimenangkan, mayoritas dari banyak kekuatan ras yang hadir dipaksa oleh keadaan dan tidak punya pilihan selain bertarung. Ada beberapa yang benar-benar berjuang karena tujuan yang benar. Siapa yang Saint Profound selamatkan bukan hanya ras manusia. Pendahulu mereka juga pernah bertarung berdampingan dengan umat manusia, bertarung sampai mati tanpa istirahat. Tapi kemudian, semuanya telah berubah. Yang mulia, bawahan ini malu. Nisuan berkata dengan ekspresi malu. Dia bisa merasakan fluktuasi suasana hati Yeyuan saat ini. Dan ini jarang terlihat di Yeyuan. Mampu membuat Lord Saint Azuré memiliki fluktuasi seperti itu, bisa dilihat betapa adegan itu menyentuhnya. Dan jasa Saint Profound, tidak ada yang bisa menghapusnya. Yang mulia, kami salah. Kelompok pembangkit tenaga listrik meminta maaf satu demi satu. Yeyuan melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja. Masa lalu sudah berakhir. Tidak peduli berapa banyak orang suci ini berbicara, saya tidak dapat menanamkan dua kata ini di hati Anda juga. Dalam kehidupan ini, orang suci ini hanya bisa melakukan apa yang saya bisa dan menyerahkannya pada takdir. Petik 2 Keadaan berubah seiring berjalannya waktu, hati manusia tidak seperti dulu. Yeyuan juga mengutarakan pikirannya sebelumnya, dia tahu bahwa kata-kata ini tidak cocok untuk semua orang. Kata-kata terkadang lemah. Tanpa infeksi pada kesempatan itu, tidak peduli berapa banyak yang dikatakan, itu juga tidak berguna. Semua orang menundukkan kepala karena malu, tidak berani berbicara. Nisuan melihat adegan itu agak canggung dan berbicara, Yang Mulia, setelah pertempuran ini, Ras Dewa tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Yeyuan berkata, menindaklanjuti kemenangan dengan pengejaran panas, merebut kembali wilayah yang hilang, dan mendorong Ras Dewa kembali ke jurang maut. Ketika semua orang mendengar itu, mereka sangat terkejut. Seorang pemimpin berkata, Yang Mulia, ini tidak pantas, kan, jika kita membuat marah nenek moyang Ras Dewa, tidak akan ada cara untuk membersihkan kekacauan ini. Yeyuan tersenyum dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, Saya pikir Anda semua salah. Bukannya nenek moyang Ras Dewa tidak marah. Sebenarnya mereka takut pada leluhur Dao. Itu sebabnya mereka tidak bergerak. Apakah Anda semua berpikir bahwa Anda dapat tidur dengan tenang setelah memenangkan pertempuran ini? Sekarang, adalah saat pertempuran kiamat benar-benar dimulai. Momen Heavenly Dao Samsara adalah awal dari bencana sejati berbagai ras kita. Apakah Anda semua lupa tawa mengejek Daimelt? Saat nenek moyang Ras Dewa bergerak, kalian semua hanya bisa menjadi umpan meriam juga. Karena itu, jangan memendam mentalitas untuk beruntung. Bab 2430, melawan Daimelt lagi. Memuaskan. Memuaskan. Hahaha. Saint Azuray layak menjadi Saint Azuray. Pertarungan ini benar-benar diperjuangkan dengan penuh semangat dan bebas dari hambatan. Ketika rahasia mendalam mendengar berita tentang kemenangan besar di depan, dia tertawa keras tanpa henti. Tidak ada yang lebih mengembirakan dari berita ini. Ras surgawi tiba-tiba meluncurkan pertempuran yang menentukan. Masing-masing dari mereka, bidikan besar ini masih sangat khawatir. Meskipun jumlah pasukan koalisi tinggi, rahasia mendalam jelas di dalam hatinya bahwa mereka semua adalah sekumpulan kertas tempel. Tapi dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar mengatasi gelombang yang mengamuk dengan kekuatannya sendiri, memanfaatkan susunan besar gunung delapan void untuk membunuh ras dewa sampai mereka benar-benar dikalahkan. Namun, ini hanya permulaan. Laporan medan perang tentang kemenangan di depan terbang seperti kepingan salju. Setelah pasukan koalisi segudang ras menghancurkan pasukan ras surgawi, mereka menindaklanjuti kemenangan dengan pengejaran panas, menyapu tanah alam barat. Saat ini, pasukan koalisi sudah bertempur di sekitar delapan alam penekan abis, hampir akan mengirim ras surgawi kembali ke jurang. Hasil seperti ini benar-benar tidak diharapkan oleh semua orang besar sebelumnya. Pasukan koalisi saat ini benar-benar gila karena pertempuran, memenangkan pertempuran demi pertempuran. Tetapi di sampingnya, Sang Hang meneteskan air mata di wajah tuanya saat dia berkata, jika Lord Saint Azuré bisa tinggal di zaman terakhir saat itu, seberapa hebatnya itu. Banyak dari kita, orang-orang tua ini, akan mampu bertahan hidup. Rahasia mendalam tersenyum dan berkata, jika Lord Saint Azuré bisa tinggal di zaman terakhir, mungkin itu tidak akan ada hubungannya dengan kalian semua lagi. Semuanya sudah lama ditakdirkan, mengapa senior mengingatnya? Petik 2 Sang Hang menganggup dan berkata, ya, jika kita memberi Lord Saint Azuré waktu untuk tumbuh dewasa, dengan bakatnya, menggabungkan beberapa jenis hukum top, siapa yang bisa menjadi lawannya? Huh, sayang sekali, Lin Wushuang benda tua itu benar-benar mati sekarang. Petik 2 Semua orang terdiam saat mendengarnya. Dia juga merasa itu agak hambar dan berkata lagi sambil tersenyum, Oh, benar, menghitungnya sekarang, Lord Saint Azuré seharusnya tidak jauh dari menerobos ke Deva Rilem, kan? Rahasia mendalam terkejut dan berkata dengan anggukan, dengan bakatnya, seharusnya sudah waktunya. Hanya saja, dengan kekuatan-kekuatan hukumnya, kesengsaraan Hawar Deva kemungkinan akan sangat menakutkan. Dengan dia berkata begitu, ekspresi semua orang menjadi serius lagi. Sanghang mengerutkan kening dan berkata, Orang tua ini lolos begitu saja ketika melampaui kesengsaraan Hawar Deva saat itu. Setelah melampaui kesengsaraan, saya lemah selama 3.000 tahun penuh sebelum pulih. Lord Saint Azuré sudah menggabungkan waktu, ruang, dan pedang, tiga hukum besar. Kekuatan tempurnya bahkan kuat sampai membuat orang merasa merinding. Kekuatan kesengsaraan Hawar kemungkinan akan 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat dari orang tua ini. Petik 2. Diam lagi. Sejak dahulu kala, berapa banyak kekuatan besar yang mati sebelum kesengsaraan Hawar? Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Sanghang juga memiliki pencukuran yang ketat dan hampir tidak berhasil. Semakin kuat kekuatan seseorang, semakin menakutkan kesengsaraan Hawar. Oleh karena itu, mereka semua tahu bahwa kesengsaraan penyakit Yeyuan akan sangat menakutkan. Ini adalah jurang besar yang menghalangi di depan Yeyuan. Berkelahi dengan orang-orang, Yeyuan bisa merobohkan semua perlawanan. Lalu, jika bertarung dengan surga. Yang mulia, saya melihat bahwa ranah kultivasi Anda semakin longgar akhir-akhir ini. Ini jelas hampir waktunya untuk menerobos. Kita tidak bisa mengejar lagi, jika tidak, setelah kesengsaraan Hawar Deva tiba, itu akan berbahaya. Di medan perang, Wan Zen mendesak. Sejak pertempuran Eight Void Mountain, hampir satu tahun telah berlalu. Dalam satu tahun ini, pasukan yang tak terduga mengalami pertempuran besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah pertempuran sengit, pemahaman Yeyuan menjadi semakin dalam, dan dia sudah memiliki ide di hatinya sehubungan dengan alam berikutnya. Saat ini, wilayah Yeyuan sangat fluktuatif. Jelas, dia akan segera menerobos. Berbicara secara logis, Yeyuan harus menemukan tempat untuk pergi ke pengasingan tertutup saat ini dan menghadapi kesengsaraan besar hidup dan mati. Kesengsaraan Hawar Dewa juga disebut kesengsaraan besar hidup dan mati. Karena pembangkit tenaga Kaisar Surgawi yang jatuh pada langkah ini benar-benar terlalu banyak. Wan Zen dan Pang Zen sudah mendesak Yeyuan berkali-kali, tetapi Yeyuan menolak untuk mendengarkan dan berpegang teguh pada jalannya sendiri. Setelah satu tahun, tentara yang tak terduga sudah tumbuh menjadi tentara yang tak terkalahkan. Efektivitas tempur dan kemauan bertarung mereka sangat kuat. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak anak-anak tak terduga di pasukan ini yang telah menerobos ke alam dewa. Saat ini, pasukan ini juga tidak sedikit pemalu ketika berhadapan dengan pembangkit tenaga listrik sembilan tanda tingkat menengah. Oleh karena itu, ketika pasukan yang tidak dapat diprediksi saat ini bertemu dengan ras dewa, itu hampir maju secara tidak masuk akal, merobohkan semua perlawanan. Ketika pasukan ras surgawi melihat pasukan yang tidak dapat diprediksi, mereka tidak berani menghadapi langsung sama sekali dan akan berbalik dan berlari dengan kecepatan tercepat. Kami telah mengejar Daimelt selama lebih dari setengah bulan. Kali ini, kami akhirnya berhasil menyudutkannya. Kita tidak boleh menyerah di tengah jalan. Begitu orang ini berlari kembali ke jurang, akan sulit untuk ingin membunuhnya lagi, kata Yeyuan acuh tak acuh. Saat Wan Zen mendengar ini, dia menjadi cemas dan berkata, Daimelt tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Keselamatanmu adalah urusan terbesar umat manusia. Yeyuan tersenyum dan berkata, Huhu, itu tidak akan menghalangi. Selesai berbicara, Yeyuan memimpin dan terbang. Wan Zen dan Pang Zen bertukar pandang, keduanya mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Mereka bisa merasakan bahwa terobosan Yeyuan sudah dekat. Jika dia menerobos kesengsaraan Hawar Deva di tengah pertempuran, bukankah ini mencari kematian? Surga menghadiahi orang yang setia. Tentara yang tak terduga akhirnya memotong Daimelt kali ini. Daimelt menderita luka serius di Grand Array 8 Void Mountain. Selanjutnya, melarikan diri sepanjang jalan, luka-lukanya menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang lebih buruk. Lagi pula, di bawah kekuatan aturan, cedera tidak semudah itu menjadi lebih baik. Jika bukan karena kekuatan Daimelt yang kuat, dia akan lama mati 10 kali lipat. Namun, Daimelt juga sangat licik. Sepanjang jalan, rute pelariannya sangat aneh. Yeyuan mereka semua mengejar berkali-kali, tetapi dia menyelinap pergi. Daimelt, kita bertemu lagi. Yeyuan memandang Daimelt dan berkata dengan dingin. Ekspresi Daimelt sangat jelek dan dia berkata dengan suara yang dalam, kamu bocah, benar-benar bertahan tanpa henti. Kekuatan tempurnya saat ini paling banyak sama dengan puncak 9 tanda tahap awal. Selanjutnya, itu tidak bisa bertahan lama. Diblokir oleh Yeyuan adalah hal yang sangat berbahaya. Yeyuan berkata dengan dengusan dingin, berapa banyak nyawa manusia yang telah ternoda oleh tanganmu. Membiarkanmu pergi, aku akan merasa sulit untuk tenang. Daimelt tersenyum dingin dan berkata, hanya sekelompok semut. Jika dibunuh, maka mereka dibunuh. Apakah Anda berpikir bahwa dengan orang seperti Anda, Anda dapat menahan saya? Eh, Anda akan menerobos. Hahaha, bocah, kamu benar-benar tidak tahu hidup dari mati. Dengan bakat Anda, kesengsaraan Hawar Deva pasti sangat menakutkan, bukan? Kamu tidak menemukan tempat untuk pergi ke pengasingan tertutup sekarang, tetapi ayo buru aku, benar-benar mencari kematian. Petik 2. Yeyuan tersenyum dan berkata, ya, aku masih tinggal sehelai rambut untuk menerobos. Menemukan Anda bisa membantu saya untuk menerobos kemacetan. Petik 2. Daimelt tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, hahaha, dengan senang hati. Bocah, aku akan membantumu. Petik 2. Yeyuan berkata, serahkan Daimelt padaku. Aku akan meninggalkan yang lain untuk Anda. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa sekarang. Aku sudah memutuskan. Wanzen masih ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Yeyuan dengan tegas. Divisi sisa yang dibawa Daimelt ini masih memiliki banyak pembangkit tenaga listrik dan membutuhkan Wanzen yang harus mereka tangani. Teriakan pertempuran mengguncang langit. Kedua tentara bentrok bersama. Saat menjadi tentara, Yeyuan dan Daimelt saling berhadapan dari jauh. Daimelt tertawa keras dan berkata, Brad, kamu benar-benar terlalu bangga. Bangga sampai Anda tidak memikirkan Dao Surgawi. Hari ini, saya akan mengirim Anda pergi, membiarkan Anda mati di tangan Anda sendiri. Heavenly Dao True Martial, senjata besita tertandingi, menyusut bumi menjadi satu inci, diaktifkan. Petik 2. Ini adalah bela diri sejati Dao Surgawi keduanya. Ledakan. Daimelt melemparkan pukulan, membawa kekuatan Heavenly Dao True Martial, sangat menakutkan. Pedang. Ayo. Yeyuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Pedang ruang waktu sudah ada di tangannya. Pertempuran hebat itu berada di titik ledakan. Terima kasih.